Li Qingshan bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab. Jalan di depannya tertutup salju dan angin. Rasanya tak ada habisnya, dia hanya punya satu pikiran, dan dia terus mendaki. Suanyu tiba-tiba berbisik di telinganya, maaf. Guru telah menyeretmu ke bawah. Dia melepaskan tangannya tanpa daya dan jatuh ke jurang salju dan angin. Matanya terpejam, dan bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya. Li Qingshan tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan dinginnya dengan erat. Dia tidak bisa melepaskannya, tapi dia tidak bisa melangkah maju di dinding es tanpa tangan kanannya. Saat dia berhenti bergerak, hawa dingin menyerang tubuhnya, dan darahnya perlahan berhenti mengalir. Dia sudah berada tiga ribu kaki di atas tanah. Bahkan jika itu dia, jika dia jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Di tengah badai salju, dia akhirnya melolong histeris, seperti binatang buas yang terperangkap dalam situasi putus asa. Di tengah salju dan angin, dua lampu merah mendekat, dan sesosok tubuh dengan cepat naik. N kecil meraih suanyu dan menggendongnya di punggung Li Qingshan. Tidak perlu bertukar kata, mulut Li Qingshan sudah membeku. Dia melepaskan tangan kanannya dan melanjutkan pendakian. Dia tiba-tiba melihat ujung tebing es yang tampaknya tak berujung. Dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari puncak. Sebuah tangan besar meraih tepi tebing, dan Li Qingshan memanjat dengan sekuat tenaga. Dia tidak lagi memiliki kekuatan tersisa di dalam dirinya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tegak, dan dengan tangan gemetar, dia menyentuh wajah Mo Suanyu. Itu dingin. Dadanya tidak berdetak. Dia sudah mati. Li Qingshan tiba-tiba menangis. Sinar cahaya menembus salju, dan Soaring Dragon Elder muncul di puncak tebing. Wajahnya pucat, dan pakaiannya compang kemping. Dia memandang Suanyu di tanah, dan ekspresi, seperti yang diharapkan, muncul di wajahnya. Pedang meteornya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh General Diamond biasa. Namun, untuk berjaga-jaga, dia mengejarnya dengan segala cara. Selain itu, barang-barang yang disimpan di Bel Suanyu dapat menutupi kerugiannya. Inti Diamond General Diamond juga sangat berharga. Li Qingshan ingin berjuang untuk hidupnya, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia bertanya, mengapa, apakah salahannya? Karena dia iblis, dan kamu juga. Itu salah? Penatuan naga melonjak mengangkat pedang naga melonjaknya dan mengayunkannya ke bawah bahkan tanpa melihat ke arah N kecil, yang berdiri di depan Li Qingshan. Aku tidak membunuhmu karena kamu manusia. Seorang pria berdiri di depan Li Qingshan. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul, termasuk Soaring Dragon Elder. Seolah-olah dia sudah berdiri di sana sejak lama, seperti seorang ahli dari zaman kunuh hingga masa depan. Abadi dan tidak berubah. Sosoknya hanya bisa dianggap tinggi, dan dia tidak memancarkan aura menakutkan apapun. Namun, di mata Li Qingshan, punggungnya bahkan lebih megah dari tebing pedang es di bawah kakinya. Kulitnya ditutupi lapisan biru tua. Fisiknya yang kokoh tidak tampak besar sama sekali. Sebaliknya, itu seperti puncak gunung besar yang begelombang yang telah tahan terhadap angin dan hujan selama ribuan tahun. Setiap bagiannya alami dan harmonis, memadatkan kekuatan yang tak ada habisnya. Kemudian, Li Qingshan melihat sepasang tanduk sapi di kepalanya, salah satunya patah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saudara kerbau. Mata soaring Dragon Elder menyipit. Setiap bagian jiwanya berteriak memperingatkan. Dia telah melintasi medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, namun tidak ada satupun yang menambah bahaya yang dia alami saat ini. Dia ingin mengaum dengan marah, dia ingin mengayunkan pedangnya. Dia ingin menggunakan semua kemampuan dan teknik yang telah dia pelajari dalam hidupnya, untuk melepaskan semua kekuatan dan kartu asnya, tapi dia kebetulan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap pria itu dengan mata terbelalak dan berkata dengan suara tidak jelas, Ah siapa kamu? Bagaimana sosok menakutkan seperti itu bisa menjadi pendukung dua dasmon yang lebih rendah. Penatua Peramal tidak pernah menyebutkan hal ini, dan ramalannya juga tidak menunjukkan apapun. Tidak mungkin, saya tidak akan mati di sini. Oksen tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia melanjutkan, Aku membunuhmu karena aku ingin. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan itu, Penatua Naga melonjak menghilang dari dunia ini. Iya, dia telah menghilang. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada gerakan yang kuat, tidak ada diamond ki yang menakutkan, dan tetua pertama dari istana koleksi pedang, seorang kultifator inti emas, yang terkenal di seluruh provinsi hijau, telah dibunuh dengan cara yang begitu mudah. Saudara sapi, Li Qingshan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menganggap kerbau sangat kuat, tapi dia tidak pernah mengira dia begitu menakutkan. Oksen berbalik dan mengulurkan tangannya ke hadapan Li Qingshan. Sebuah cincin diok tergeletak di sana dengan tenang. Itu adalah cincin Sumeru Soaring Dragon Elder. Aku telah mengubahmu menjadi seperti ini tanpa persetujuanmu. Kamu bisa menganggap ini sebagai permintaan maafku. Aku meninggalkan sesuatu di sana untukmu. Nilai harta sepanjang hidup seorang kultifator inti emas begitu besar sehingga bahkan bisa membuat mata banyak kultifator yang tidak tertarik menjadi hijau karena keserakahan. Bahkan jika orang biasa menjual semua yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa menukarnya dengan satu barang pun. Saya tahu Anda mempunyai banyak pertanyaan, tapi percayalah, jawaban yang Anda temukan sendiri jauh lebih berharga daripada apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Ini seperti bagaimana saya dapat memberi Anda kekuatan untuk menyapu dunia ini, tetapi saya tidak melakukannya, karena kekuatan yang dapat Anda temukan seratus kali lebih kuat daripada yang dapat saya berikan kepada Anda. Sekarang saatnya kita berpisah. Apa? Keberadaanku sudah diketahui oleh seseorang di surga. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Hari-hari ini mungkin singkat, tapi hari-hari itu sangat menyenangkan. Ingat, jangan merendahkan dirimu. Pergilah ke siapapun atau apapun. Kamu pernah menunggangi punggungku. Saat dia berbicara, sosok oksen perlahan memudar. Suaranya seperti bel besar, mengguncang gunung dan guntur, mengguncang jiwa Li Qingshan. Tunggu, Li Qingshan mengulurkan tangannya, tapi dia hanya meraih cincin itu. Kerbau lenyap dari dunia, seolah-olah dia tidak pernah ada sejak awal. Seolah-olah tahun-tahun ini hanyalah mimpi. Hanya kata-kata terakhirnya yang terus bergema di hati Li Qingshan. Aku akan menunggumu di atas langit. Aku akan menunggu hari ketika kita berdiri bahu-membahu. Langit di atas ice swatcliffe benar-benar tandus. Tidak ada sehelai rumput pun, hanya es dan salju. Awan menggantung rendah di atas kepalanya, dan salju yang belum membentuk kepingan salju yang indah berjatuhan. Angin bersiul, seolah sedang menangis. Di perbatasan antara provinsi naga dan provinsi hijau, apakah orang terkadang merasa tidak punya apa-apa? Terlepas dari mimpi yang sangat jauh dan tak terjangkau, yang ada hanyalah tubuh sedingin es di lengan mereka, air mata mereka membeku, dan jiwa mereka mati rasa karena kedinginan yang pahit. Kesepian seluruh dunia melonjak ke dalam hatinya. Sesuatu dengan lembut menyentuhnya, dia menoleh ke belakang dan melihat Little Ann. Dua api berwarna merah darah menyala di salju yang tak berujung, ingin memberinya kehangatan, untuk memberitahunya bahwa dia tidak sendirian. Gu Yanying keluar dari angin dan salju dan berkata dengan heran, apa yang terjadi? Dia mengeluarkan jimat ungu dan dengan paksa menerobos, kandang langit dan bumi, milik tetua naga melonjak, bergegas ke tebing. Namun, baru saja, kehadiran Soaring Dragon Elder telah sepenuhnya lenyap. Itu telah lenyap sepenuhnya. Li Qingshan memegang mayat dingin suanyu di pelukannya. Dia tidak menjawab, dia juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Gu Yanying bahkan merasakan sedikit ketakutan. Seorang tetua inti emas menghilang secara misterius begitu saja. Hal ini mungkin akan mengguncang seluruh provinsi hijau. Mungkinkah orang dari sekte suanyin itu? Tidak. Bahkan jika seorang kultifator jiwa baru lahir memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultifator inti emas, mustahil bagi mereka untuk melakukannya secara diam-diam. Bahkan seekor semut pun tahu cara berjuang, apalagi seorang kultifator inti emas. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Gu Yanying melirik Li Qingshan lalu menggelengkan kepalanya. Li Qingshan terlalu lemah. Jika dia memiliki latar belakang yang menakutkan, bagaimana dia masih bisa memiliki tingkat kultifasi seperti itu? Binatang daemonik yang belum memadatkan inti daemon hanya berada di lapisan keempat atau kelima di antara praktisiki. Meskipun dia jauh lebih pintar dari orang biasa, pikirannya masih kacau. Kejadian malam ini sungguh terlalu aneh. Serahkan dia padaku. Li Qingshan berkata, saya berjanji akan membawanya ke Provinsi Naga. Gu Yanying berkata, itu bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Kamu harus mengembalikan dia ke si situannya. Li Qingshan berkata, itulah keinginan terakhirnya. Permintaan terakhir, dia belum mati. Sudut bibir Gu Yanying bergerak-gerak. Apa? Li Qingshan terkejut. Dia memeriksa denyut nadi Suanyu dengan tergesa-gesa, tetapi tidak lagi berdetak. Dia memandang Gu Yanying dengan bertanya. Gu Yanying melambaikan kipas di tangannya ke arah langit, dan tornado melesat ke langit. Awan tebal yang awalnya sangat rendah di atas kepala mereka tertembus oleh tornado. Cahaya bulan berwarna biru keperakan seperti air terjun, atau lampu sorot yang jatuh dari langit. Itu bersinar di Ice Swat Cliff dan mendarat di Suanyu. Lingkungan sekitar masih dikelilingi oleh badai salju yang menderu-deru, namun kawasan kecil ini begitu sunyi dan damai. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru keperakan. Lambat laun, itu menjadi semakin terang. Bulu matanya tampak bergetar. Di bawah tatapan kaget Li Qingshan, Suanyu perlahan membuka matanya. Di mana ini, dia berkedip dan melihat sekeliling. Ini adalah tebing pedang es. Li Qingshan merasakan tubuh di pelukannya perlahan-lahan mendapatkan kembali kehangatannya. Dia berkata dengan heran, apa yang terjadi? Gu Yanying berkata, kemampuan sampah bawaan diamond kucing sembilan kehidupan. Suanyu berkata, yang bermargagu, kamulah sampahnya. Gu Yanying berkata, tidak ada cara untuk melawan dalam keadaan mati. Kebanyakan orang akan membelah perutnya dan mengeluarkan inti diamondnya. Jika itu bukan sampah, lalu apa itu? Kali ini, semuanya berkat. Orang ini, dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Li Qingshan. Dia mungkin tidak ingin orang lain mengetahui nama manusianya setelah menjadi seperti ini. Suanyu berkata, Blackie, kamu benar-benar membawaku ke sini. Hitam, bibir Gu Yanying melengkung. Li Qingshan terdiam beberapa saat, lalu meraung, Bajingan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Membuatnya sedih begitu lama. Suanyu berkata, Meong, hahaha, bukankah aku mengatakannya? Saya tidak akan mati. Li Qingshan menghela nafas berat. Dia tidak ingin memperhatikannya, tapi dia sangat bahagia. Pada saat ini, Suanyu memperhatikan dua garis kristal air mata yang membeku di wajah Li Qingshan. Dia merasa ada sesuatu yang menarik di lubuk hati. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipinya. Bleko besar, kamu menangis. Li Qingshan berkata, Jangan menyanjung dirimu sendiri. Itu hanya air salju. Suanyu mendekat ke wajah Li Qingshan. He he, jangan malu-malu. Wajar jika hewan peliharaan menangis si tuannya. Oh iya, kamu berjanji akan memanggilku tuan. Cepat panggil aku tuan. 102. Li Qingshan melihat tangannya. Itu adalah sebotol pil. Gu Yanying bertingkah seolah dia tidak melihatnya. Dengan lambayan tangannya, dia menimbulkan angin puyuh, membawa dia dan Suanyu menyusuri jalur cahaya bulan dan terbang ke Cakrawala. Suanyu kembali menatap Li Qingshan sebelum memalingkan wajahnya. Senyumannya lenyap, dan air mata mengalir dari matanya seperti danau. Tunggu aku. Aku pasti akan pergi. Li Qingshan meraung ke langit sekeras yang dia bisa. Suanyu tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengatakan sesuatu dengan keras, tetapi suaranya tertelan oleh angin dan salju. Namun, samar-samar bentuk bibirnya terlihat. Aku akan menunggu untuk Anda. Gu Yanying juga terkejut. Awan menutup di bawah kaki mereka. Sepotong terakhir cahaya bulan lenyap dari tebing pedang es. Li Qingshan mempertahankan posturnya yang mengaum ke langit. Raungan itu adalah janji untuk Oksen, untuk Suanyu, dan yang lebih penting, untuk dirinya sendiri. Saya pasti akan melampaui sembilan surga. Aku pasti akan membawamu ke Provinsi Naga. Saya pasti akan menemukan jawabannya. Saya pasti akan memiliki kekuatan. Air terjun mengalir ke bawah, dan Li Qingshan berdiri di depan air terjun sekali lagi. Sapi yang sombong itu tidak lagi berada di sampingnya, begitu pula gadis yang mandi di air terjun di hadapannya. Dia mengusap kepala Little N. Setidaknya kamu masih di sisiku. Tanpa bimbingan Suanyu, dia mengikuti jalan aslinya dengan ingatannya dan kembali ke sini sekali lagi. Meskipun dia memiliki penyembunyian aura penyuruh, entah berapa banyak bahaya yang dia temui di sepanjang jalan sebelum akhirnya kembali ke air terjun. Musim dingin telah berlalu, dan musim semi telah dimulai. Rasanya seumur hidup telah berlalu. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, seseorang memberitahunya bahwa provinsi hijau terbentang 15 ribu kilometer. Seseorang telah memberitahunya, tujuan saya adalah meninggalkan provinsi hijau. Pada akhirnya, seseorang memberitahunya, aku akan menunggumu di luar sembilan surga. Li Qingshan menunduk dan tersenyum. Dia berkata kepada Little N, mari kita lihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Setelah itu, dia melompat ke dalam kolam. Di dalam air, hal pertama yang dilakukan Li Qingshan bukanlah berkultivasi. Sebaliknya, ia menyimpulkan pengalaman dan pelajarannya, mempertimbangkan pro dan kontra. Sangat sulit bagi udang kecil untuk mendapatkan akhir yang baik ketika terlibat dalam pertarungan antar hiu. Daging cincang yang terlihat di sela-sela gigi hiu dapat meningkatkan kekuatan udang kecil secara signifikan, tetapi juga akan menyebabkan kematian yang mengenaskan. Dia bisa bertahan hidup, itu semua berkat perlindungan oksen, tapi monster laut besar ini telah meninggalkannya. Meninggalkannya menjadi sasaran monster laut sebesar itu. Jika dia ingin mencapai tujuan ini, dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup dan mengambil risiko yang tidak bisa dia kendalikan. Tidak ada seorang pun yang memiliki halo abadi, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan dengan mudah dihancurkan di bawah kekuatan absolut. Seseorang tidak hanya harus memiliki ketabahan seekor lembu dan keberanian seekor harimau, tetapi mereka juga harus memiliki kedalaman dan kesabaran seperti seekor penyuruh. Dia bukanlah seorang pengecut yang menelan penghinaan. Sebaliknya, memiliki ambisi yang tinggi, mampu menanggung apa yang orang lain tidak bisa, dan mencapai apa yang orang dewasa tidak bisa lakukan. Alasan mengapa oksen tidak membunuh Elder Soaring Dragon sejak awal adalah karena Elder Soaring Dragon telah dibunuh oleh Elder Soaring Dragon. Mungkin agar dia memahami prinsip-prinsip ini. Siapapun dapat berbicara tentang prinsip-prinsip besar, tetapi hanya setelah mengalaminya barulah seseorang benar-benar memahami dan mengukirnya di dalam hatinya. Jika dia tidak mendengar jeritan keputus asaan di jurang, bagaimana dia bisa memahami nilai kekuatan dan arti persahabatan? Dia merindukan kekuatan yang lebih besar. Tidak ada waktu di pegunungan. Tunas yang lembut berubah menjadi daun hijau, dan kuncup bunga bermekaran. Volume air-air terjun juga menjadi lebih besar dibandingkan saat musim dingin, dan suaranya pun semakin keras. Li Qingshan duduk di bawah air terjun. Semua suara ini, semua perubahan ini, masuk ke telinganya, tapi tidak mempengaruhi pikirannya sedikitpun. Antara keheningan ekstrim dan gerakan ekstrim, ia tidak lagi sekedar berkultivasi, tetapi juga mengalami suara dan perubahan alam. Mungkin baginya, kedua hal ini adalah hal yang sama. Dia menelan ramuan spiritual satu per satu, dan ramuan itu berubah menjadi energi spiritual yang melonjak. Namun, baginya, ini bukanlah satu-satunya hal yang ia butuhkan. Dalam meditasi absolut, samar-samar dia bisa merasakan keberadaan energi spiritual yang sangat besar di dunia. Ia ada di mana-mana, dan menguasai semua suara dan perubahan dunia. Ketika dia seperti penyuruh yang bersembunyi di laut dalam, melupakan keberadaannya sendiri, energi spiritual tidak lagi menolaknya, dan secara alami menyatu ke dalam tubuhnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Suci Tao, perkuat tulang, lemahkan kemauan, kosongkan hati, kuatkan perut. Itu juga seperti yang diajarkan Oksen padanya di awal. Mengisi perut dan menguatkan tubuh adalah fondasi dari segalanya. Hanya dengan bersikap rendah hati dan berkemauan lemah, seseorang tidak dapat diganggu oleh pikiran-pikiran yang menyimpang, mencapai kesatuan sejati antara surga dan manusia, dan merasakan adanya energi spiritual langit dan bumi. Bagi manusia, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan mudah setelah tahap kondensasi ki melewati kesengsaraan surgawi pertama dan mencapai tahap pendirian yayasan. Jika tidak, hal itu memerlukan banyak keberuntungan dan pemahaman. Namun bagi Daemon, ini adalah naluri bawaan. Di mata manusia, burung dan binatang di alam liar tidak diragukan lagi bodoh. Mereka hanya kawin, berburu, dan berkembang biak berdasarkan nalurinya. Namun, mereka adalah bagian dari alam, dan secara alami dapat merasakan banyak hal yang tidak dapat dirasakan manusia, dan energi spiritual hanyalah salah satunya. Meskipun manusia memperoleh kecerdasan, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menyatu dengan alam. Mereka harus menggunakan segala macam metode untuk berkultivasi guna memperpanjang umur mereka. Dan umur Daemon manapun jauh lebih lama dibandingkan manusia yang memiliki kekuatan serupa. Mungkin inilah keadilan alam. Oxen pernah berkata bahwa Li Qingshan hanya dapat dianggap sebagai setengah Dasmon, karena meskipun tubuhnya telah menjadi Dasmon, pikirannya masih seperti manusia, jadi dia tidak dapat merasakan energi spiritual dunia. Ada banyak sekali teknik di dunia ini, dan entah berapa banyak teknik yang bisa mengubah manusia menjadi monster. Namun, mereka hanya monster, bukan Dasmon. Jika demikian, tidak ada yang istimewa dari desain Oxen. Namun, dia sepertinya sudah mempersiapkan segalanya untuk Li Qingshan sejak lama. Saat dia mempraktikan metode penindasan laut penyuruh, Li Qingshan untuk sementara dapat mengesampingkan kecerdasan manusianya dan pikiran-pikiran mengganggu yang datang dari kecerdasan ini. Dia mulai benar-benar menjadi Dasmon, memandang dunia melalui mata Dasmon dan memahami dunia melalui pikiran Dasmon. Entah berapa lama, ketika bunga mulai layu, sejumlah besar energi spiritual berkumpul di sekitar Li Qingshan. Energi spiritual dalam jumlah besar berkumpul di sekitar Li Qingshan. Tempat yang dipilih Oxen adalah tempat dengan energi spiritual yang padat. Semua pil telah dikonsumsi, dan semua daemon ki di tubuh Li Qingshan melonjak seperti gelombang sebelum ditekan oleh metode penindasan laut penyuruh, terus-menerus dikompres dan dipadatkan. En kecil, yang bermain sendirian di satu sisi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah air terjun. Dalam beberapa hari terakhir, dia menunggu dengan tenang, bermain dengan dirinya sendiri dan tidak pernah menjauhkan diri. Metode penindasan laut oleh penyuruh Suatu kekuatan tak terlihat meratakan air yang bergejolak, mengubahnya menjadi cermin tanpa cacat. Air terjun tersebut juga tidak lagi menimbulkan cipratan apapun. Li Qingshan akhirnya mencapai lapisan pertama metode penindasan laut penyuruh. Pada saat yang sama, ada gemuruh besar dalam jiwanya, dan tubuhnya bertambah besar sekali lagi, mendekati 20 meter. Aura yang dikeluarkannya bahkan membuat air terjun bergetar. Semua daemon ki di tubuhnya terkondensasi menjadi mutiara seukuran kelingking. Dia akhirnya menyelesaikan langkah terpenting untuk menjadi daemon, memadatkan inti daemon. Li Qingshan menunduk dan menatap air yang seperti cermin. Dia dengan lembut membelai sepasang tanduk sapi di kepalanya. Dua kata, bulan utara, tidak tampak jelas lagi, tapi sepertinya telah menyatu dengan butiran tanduk. Itu tidak bisa dihapuskan. Dia memikirkan suanyu lagi. Dia memikirkan janji yang belum dia penuhi. Dia menutup matanya dengan lembut. Tunggu aku. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari kandang ini dan mengirimmu ke Provinsi Naga. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, dan inti daemon terbang keluar. Itu berputar di sekelilingnya seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat. Sambil berpikir, inti daemon itu melesat keluar, segera menembus beberapa batu besar di dalam air. Itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan, lebih menakutkan daripada senjata tersembunyi apapun. Daemon tidak tahu cara memurnikan pil, jadi mereka dilahirkan dengan kemampuan menyerap energi spiritual. Daemon juga tidak tahu cara memalsukan artefak, jadi inti daemon mereka adalah senjata paling ampuh. Meskipun ada bahaya seseorang mencuri inti daemon setelah melepaskannya, hal itu hanya dapat dicapai jika terdapat perbedaan kekuatan yang mutlak. Akibatnya, bahaya ini tidak terlalu berbahaya, meskipun mereka tidak menggunakan inti daemon, mereka tetap akan dihabisi dan inti daemonnya diekstraksi. Itu seperti ketika manusia kultifator bertarung. Bahkan jika pedang terbang yang mereka lepaskan dengan mudah ditangkap oleh lawan mereka, mereka tidak perlu terus bertarung. Li Qingxian melihat inti daemon yang melayang di hadapannya dan berpikir, bahkan jika aku mengatakan aku adalah manusia sekarang, tidak ada yang akan mempercayaiku. Dia mengamatinya dengan cermat dan menemukan bahwa inti daemon tidak bulat sempurna. Sebaliknya, itu disatukan dari segi enam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sedikit berbeda dari inti daemon biasa, mungkin karena efek metode penindasan laut penyuruh. Namun, dia hanya melihat satu inti daemon sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Li Qingxian mengulurkan tangan kanannya, dan riak air transparan berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi bola air sebelum berubah menjadi berbagai bentuk. Dalam lima elemen, dia adalah daemon tipe air, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan air. Dia dengan santai melemparkan bola air ke samping dan menelan inti daemon dalam sekali teguk. Dia berseru, cangkang mendalam milik roh penyu. Cangkang kura-kura tidak muncul di punggungnya. Sebaliknya, dia menopang penghalang cahaya berbentuk bola. Jika dilihat lebih dekat, bola itu sama dengan inti daemon, juga terdiri dari segi enam yang tak terhitung jumlahnya. Air terjun yang mengamuk mendarat di cangkang mendalam penyuruh, tetapi tidak ada setetes pun air yang mendarat di Li Qingxian. Ini adalah kemampuan bawaan yang dia pahami setelah memadatkan inti daemon, tapi bukan itu saja. Li Qingxian berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh liar. Daemon ki mengkatalisasi gelombang suara, menimbulkan angin kencang yang melesat ke langit. Air terjun tersebut hancur berkeping-keping, bahkan meninggalkan bekas berbentuk kipas yang dalam di permukaan batu. Fier sroar milik Tiger dimentampak mengesankan, tapi itu hanya bisa menyebabkan getaran. Itu digunakan untuk menindas yang lemah. Itu pada dasarnya tidak berguna melawan-lawan dengan level yang sama. Meskipun jangkauan aumannya telah berkurang, itu masih cukup kuat untuk membelah batu, menyebabkan kerusakan nyata. Ini adalah kemampuan kedua yang dia pahami. Dia menamakannya raungan pembantaian setan harimau. Iblis sapi menginjak-injak. Li Qingshan melompat ke dalam kolam dan mendarat dengan keras di dasar. Bebatuan yang entah sudah berapa tahun terhantam air, pecah dengan keras. Gelombang kejut melingkar melonjak ke sekeliling. Kemana pun ia lewat, bebatuannya akan pecah dengan keras. Rasanya seperti ribuan ton bahan peledak diledakan di bawah air. Semua air terlempar ke udara, memperlihatkan dasar yang hancur total. Sapi, harimau, dan penyu. Tiga makhluk, tiga kemampuan bawaan. Saat Li Qingshan memadatkan inti daemon, mereka semua terbangun pada saat yang bersamaan. 103. Air kolam berubah menjadi hujan badai dan jatuh. Di bawah sinar matahari, terbentuklah pelangi. Mata Li Qingshan tertutup rapat dan ekspresinya serius. Di dalam tubuhnya, inti daemon telah menarik kembali seluruh auranya dan terus tenggelam. Itu seperti penyuruh yang masuk ke dalam cangkangnya dan tenggelam ke dalam palung laut dalam. Setelah seribu tahun hibernasi, ia tidak lagi diperhatikan oleh siapapun. Keberadaannya sempat menjadi legenda. Ketika Li Qingshan membuka matanya lagi dan melompat ke tepi kolam, dia tiba di depan Little N. Li Qingshan telah menjadi Li Qingshan yang asli lagi. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan itu. Karena saat ini dia tidak memiliki otot yang jelas, juga tidak memiliki temperamen yang tajam. Kecemerlangannya tertahan. Sekilas, dia tampak seperti pemuda biasa dari desa pegunungan. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, jauh di matanya, ada ketenangan dan kedalaman seperti laut dalam. Dia melihat tangan manusianya dan tiba-tiba teringat bahwa dia sudah berumur 16 tahun. Ketika dia menjadi iblis, konsepnya tentang waktu menjadi kabur. Setelah kembali ke wujud manusianya, tiba-tiba menjadi jelas kembali. Dia telah berada di dunia ini selama 16 tahun. Apa yang dia alami dalam setengah tahun ini lebih mengasihkan dibandingkan gabungan 15 setengah tahun sebelumnya. Dari manusia ke setan, dan dari setan ke manusia. Semua aura daemon di tubuhnya telah sepenuhnya tertahan di dalam inti daemon. Tidak bocor sama sekali. Bahkan kultifator lain pun tidak akan bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah iblis. Lucu sekali mengatakan bahwa setelah dia memahami jalan iblis yang sebenarnya, dia mendapatkan kembali segalanya sebagai manusia. Ada miliaran makhluk hidup di dunia. Mengapa manusia tidak bisa berkultifasi menjadi setan? Dikatakan bahwa ketika seekor kucing dibudidayakan menjadi setan, ia disebut kucing setan. Ketika seekor harimau dibudidayakan menjadi setan, ia disebut setan harimau. Siapa nama manusia yang dibudidayakan menjadi iblis? Banci! Li Qingshan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkan pertanyaan ini lagi. Dia memanggil Little N dan berkata, Maaf membuatmu menunggu. Kita bisa pergi sekarang. Mata Little N juga berbinar gembira. Dia meringkuk di dekat Li Qingshan. Li Qingshan kemudian mengeluarkan cincin sumeru yang ditinggalkan sapi untuknya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi benda itu sangat jernih dan tidak memancarkan cahaya spiritual apapun. Sekarang, semua kisejati di tubuhnya telah diubah menjadi ki iblis dan ditahan, jadi dia tidak bisa membukanya sama sekali. Meskipun dia penasaran dengan apa yang ditinggalkan oksen untuknya, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini dan perlahan memikirkan cara. Dia mengikatkan cincin itu di lehernya seperti kalung dan menyembunyikannya di pakaiannya. Dia menyentuh tablet kayu belalang yang hangus itu dan berkata, Ayo pergi! Dibandingkan dengan tujuan yang jauh itu, aku akan membantumu memulihkan bentuk manusiamu terlebih dahulu. Tapi sekarang, kamu harus bersembunyi lagi. Li Qingshan selalu mengingat tanggung jawabnya terhadap anak ini. N kecillah yang bekerja keras untuk membantunya di setiap momen kritis. Bahkan di saat paling berbahaya sekalipun, dia tidak meninggalkannya. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih apapun. Dia hanya akan diam-diam mengubur perasaan ini di lubuk hatinya. Terlebih lagi, perasaan dan belenggu di antara mereka sudah lama melampaui sekedar rasa syukur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pelangi. Satu demi satu sosok muncul di benaknya. Sapi, N kecil, Gu Yanying, Suanyu. Harapan-harapan itu, janji-janji itu, ambisi-ambisi itu, akan ia penuhi satu persatu. Hutan pegunungan kembali ke keadaan tenangnya sekali lagi. Namun, kolam yang dalam tidak lagi menimbulkan pusaran air. Itu telah sepenuhnya ditekan oleh demonik Kili Qingshan. Pemuda berusia 16 tahun ini, yang memiliki ki manusia dan iblis, sekali lagi melangkah ke dunia manusia, berapa banyak bahaya yang bisa diatasi dan berapa banyak badai yang bisa diatasi. Li Qingshan membawa Little N ke reruntuhan benteng angin hitam. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia akan kembali ke dunia manusia, dia secara alami harus menggunakan emas dan perak untuk membuka jalan. Uang kertas perak yang dia miliki telah hancur dalam pertempuran di Kuil Dewa Gunung dan tidak dapat digunakan lagi. Dia kemudian memikirkan kekayaan yang dia tinggalkan di Black Queen Stronghold. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan. Kemudian, ketika dia datang untuk melihat, dia menemukan ada bekas penggalian di mana-mana. Benar saja, ruang rahasia di bawah kamar tidur Siong Siang Wu juga telah digali. Barang-barang di dalamnya jelas semuanya bersih. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Apa ini? Petugas perampok harta karun. Di kota Qingyang, Ye Dacuan menikmati perintah transfer dengan gembira. Haha, aku akhirnya meninggalkan tempat terkutuk ini. Setelah menghancurkan benteng angin hitam dan menambahkan sekte gerbang naga ke dalam daftar organisasi lokal yang jahat, dia melaporkannya ke prefektur Clear River sebagai perbuatan baik. Setelah serangkaian penyelidikan, dokumen itu diserahkan ke meja prefek. Gereja Suci. Bahkan prefek agak terkejut karena Ye Dacuan bisa melakukan hal seperti itu. Tidak dapat menahan pembicaraan bantal selir kesayangannya, dia akhirnya menyetujui perintah pemindahan dan memindahkan Ye Dacuan dari kota Qingyang. Tentu saja, kembali ke prefektur Clear River yang bising adalah hal yang mustahil, tetapi dia telah dipindahkan ke kota paling makmur di sekitar beberapa ratus kilometer, kota Jiaping. Bagaimana mungkin Ye Dacuan tidak bergembira? Penasihatnya berkata, Selamat, Guru. Selamat, Tuan. Ye Dacuan bersuka cita sesaat sebelum berkata dengan muram, Aku kasihan pada saudaraku, King San. Dia adalah tipe orang yang tidak lupa menggali sumur. Penasihat itu menghela nafas. Saya turut berbela Sungkawa, Tuan. Ini semua adalah takdir. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ye Dacuan memikirkannya dan segera muncul dari kegelapan. Jangan lupa untuk membakar sejumlah uang kertas sebelum kamu pergi agar saudara King San bisa menyuap utusan neraka agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di akhirat dan bergabung dengan keluarga baik-baik di kehidupan selanjutnya. Bergabung dengan keluarga baik apa? Li King San melompati tembok dengan ekspresi aneh dan mendarat di halaman. Tentu saja itu orang kaya. Hantu. Ye Dacuan menjawab dengan santai. Suaranya perlahan melambat dan dia melihat penampilan pendatang baru itu. Dia akhirnya berteriak dan bersembunyi di balik kursi dalam sekejap. Penasihat berkata, Tuan, tenang, tenang. Ini siang hari bolong, jadi bagaimana mungkin ada hantu? Serif Li telah kembali. Ye Dacuan melirik Li King San yang dia lihat hanyalah terik matahari musim panas yang membuat bayangan panjang di bawah kaki Li King San. Baru saja, dia menghela nafas lega dan muncul dari balik kursi berlengan. Dia meraih tangan Li King San. Saudara King San, kamu akhirnya kembali. Kemana saja kamu selama ini? Saat dia mengatakan itu, matanya berkaca-kaca. Li King San menarik tangannya kembali. Saya terluka ringan, jadi saya melakukan budidaya terpencil di pegunungan untuk sementara waktu. Apakah anda pikir saya sudah mati? Ye Dacuan berkata, Selama kamu masih hidup, selama kamu masih hidup. Setelah itu, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata, berita tentang Feng Zhang yang memimpin sekelompok master kelas satu untuk mengepung dan menyerang Li King San telah menyebar seperti api. Pada akhirnya, mereka semua menghilang ke pegunungan bersama-sama. Dalam beberapa bulan ini, banyak orang memasuki pegunungan untuk mencari, namun mereka hanya dapat menemukan kuil dewa gunung yang telah terbakar menjadi abu. Tulang-tulang yang tersisa tidak dapat dibedakan sama sekali, sehingga rumor menyebar kemana-mana. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah Feng Zhang memperolegin sheng spiritual, dia membunuh semua orang untuk membungkam mereka dan kemudian bersembunyi. Ada juga yang mengatakan bahwa ahli lainlah yang membunuh mereka semua. Tapi tidak peduli rumor apapun, Li King San sudah mati. Tidak ada yang mengira dia bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu, jadi semua orang mengira dia sudah mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Li King San akan benar-benar keluar dari pegunungan, dan hanya dialah yang melakukannya. Bagus kamu kembali, kamu bisa ikut denganku ke Jiaping. Lihat, apa ini? Ye Dacuan dengan sombongnya memberikan perintah transfer, wajahnya yang gemuk tersenyum begitu lebar hingga hampir menghilang. Dia senang dari lubuk hatinya yang paling dalam karena Li King San bisa kembali. Li King San adalah jenderalnya yang beruntung. Ketika Li King San melihat perintah pemindahan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Letnan Kabupaten Jiaping. Bukankah itu berarti aku diturunkan setengah pangkatnya? Kota-kota biasa yang lebih kecil tidak memiliki letnan daerah. Hanya yang lebih besar yang memilikinya, bahkan ada yang memiliki dua atau tiga. Mereka berada di bawah Hakim Distrik, jadi jelas mereka tidak bisa dibandingkan dengan wewenang yang dimiliki Hakim Distrik. Ye Dacuan berkata, itu adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Lebih baik mengemis di sarang emas daripada mengklaim dirimu sebagai raja di sarang anjing. Keuntungan apa yang ada di tempat jelek seperti kota Qingyang? Bahkan jika kamu menghasilkan uang, kamu bahkan tidak akan bisa menemukan rumah bordil yang layak untuk diminum. Saat Li King San mendengarkan Hakim Distrik berbicara tentang makan, minum, pelacuran, dan perjudian, dia tidak bisa menahan tawa. Dia merasakan realisme saat kembali ke dunia manusia. Mungkin itu adalah tiga vulgaritas, tapi bukankah ini hal yang dikejar manusia? Namun, dua kata, kota Jiaping, membuat jantungnya berdebar kencang. Dia menggosok tablet Iron Wolf di dadanya. Komandan Scarlet Haug, uang tua, pernah berkata bahwa jika dia selamat, dia bisa melapor ke Zuo Zibo di kota Jiaping dan menjadi penjaga Haug Wolf. Namun, dia belum mempertimbangkan hal ini secara menyeluruh, jadi dia tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Karena dia telah membunuh Feng Zhang, dia mungkin memiliki beberapa kolega atau kenalan di kota Jiaping. Zuo Zibo, yang mengirim Feng Zhang ke Qingyang, mungkin juga tidak mempunyai pendapat yang baik tentangnya. Bagaimanapun juga, penasihat itu benar-benar seorang penasihat. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia masih memikirkan langkah ini. Dia mengingatkan Ye Dacuan, Feng Zhang yang arogan itu berasal dari kota Jiaping, dan bahkan sekarang, kami masih tidak tahu di mana dia berada. Alasan kepergiannya jelas karena Li Qingshan. Dia tidak dapat menjamin bahwa penjaga Haug Wolf tidak akan menyelidiki hal ini. Ekspresi Ye Dacuan juga berubah. Ya, Saudara Qingshan, kamu harus berhati-hati, atau sebaiknya kamu lari. Anggap saja tidak ada di antara kami yang melihatmu kembali. Dengan identitasnya, dia masih belum mengetahui bahwa Feng Zhang telah dipecat oleh Wang Pusi. Hilangnya penjaga Haug Wolf adalah masalah yang sangat penting. Li Qingshan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan, tetapi tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa? Li Qingshan berkata, Siapa yang menggali benteng angin hitam? Tidak mungkin proyek sebesar ini luput dari perhatian. Kemanapun dia pergi, dia tidak bisa pergi tanpa uang. Mencabut bulu dari pantat harimau ada harganya. Ye Dacuan berkata, Ia Iron Fist membawa orang. Qingshan, jangan gegabuh. Tidak ada yang perlu gegabuh. Aku hanya ingin uangku kembali. Apakah mereka berani menolak? Li Qingshan agak bingung dengan sikap Ye Dacuan. Dia telah menghancurkan benteng angin hitam dan sekte gerbang naga. Akankah Iron Fist masih cukup berani untuk mempersulitnya? Ye Dacuan berkata, seorang pelindung telah datang ke Iron Fist baru-baru ini. Dia tampaknya sedang menyelidiki keberadaan Tuan Aula burung itu. Liu Hong menggali barang-barang itu untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kudengar dia juga seorang master bawaan, jadi dia mungkin tidak mudah untuk ditangani. Li Qingshan berkata, saya akan berhati-hati. Dengan itu, dia menghilang dari dinding. Dia melintasi banyak atap dan tiba di Iron Fist. Namun, dia tidak terburu-buru menunjukkan dirinya. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menarik Diamond Ki-nya dan mengambil bentuk manusia. Meski indranya tidak setajam Dasmon, mereka masih jauh lebih unggul dari orang biasa. Dalam jarak 300 meter, dia bahkan bisa mendengar suara nyamuk. Dia segera menemukan lokasi Liu Hong. 104. Kunjungan untuk menagih hutang. Seorang lelaki tua berjubah merah marun berjanggut memeriksa denyut nadi mereka satu per satu. Dia kadang-kadang menggelengkan kepalanya dan mengangguk pada orang lain. Terkadang, matanya bersinar, dan terkadang, tangannya bergerak ke atas dan ke bawah. Di sebelah kiri Aula Suci adalah Liu Hong dari tangan besi, sementara Li Hong berdiri di belakangnya, siap menuangkan teh lagi untuknya kapan saja. Sekelompok murid tangan besi berdiri di balik tembok manusia, menghalangi banyak orang dari berbagai usia dan jenis kelamin. Mereka semua sepertinya adalah kerabat dari anak-anak ini. Mereka semua memandang anak-anak mereka dengan gugup. Jika mereka menerima anggukan dari lelaki tua itu, mereka akan tersenyum lebar. Jika orang tua itu menggelengkan kepalanya, mereka akan menjadi sedih. Ini adalah tokoh penting dari kota prefektur Clear River yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, pelindung Iron Fist yang perkasa. Seni bela dirinya telah mencapai kesempurnaan. Jika mereka bisa mendapatkan pengakuannya, maka anak-anak mereka akan benar-benar mencapai surga dalam satu langkah. Li Qingshan melihat lelaki tua itu sekilas. Aura lelaki tua itu berat, sedikit lebih kuat daripada aura Feng Sang. Dia benar-benar master bawaan, tapi dia bukanlah sosok yang berbahaya. Jika dia melakukan daemonifikasi, dia yakin dia bisa membunuh orang tua itu dalam satu serangan. Biarpun dia mempertahankan wujud manusianya, itu tidak akan terlalu merepotkan. Yang dia butuhkan hanyalah usaha. Dia hanya ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Liu Hong duduk di samping lelaki tua itu. Meskipun mereka berdua sudah tua, bahkan anak-anak yang bodoh pun bisa membedakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Liu Hong menghela nafas dalam. Baru-baru ini, banyak tokoh mengesankan datang ke kota Qingyang. Sejak dia datang ke kota Qingyang untuk pensiun, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat pelindung Yan Song. Omong-omong, dengan seni bela diri kelas dua, dia hanya melihatnya beberapa kali di masa lalu. Terakhir kali dia melihatnya adalah saat pesta ulang tahun pemimpin cabang utama lebih dari satu dekade lalu. Saat itu, dia masih dalam masa puncaknya, dan pelindung Yan seperti ini. Sekarang, dia sudah menjadi orang tua, tapi pelindung Yan sepertinya tidak berubah sama sekali. Liu Hong berkata, pelindung Yan, istirahatlah. Silakan minum teh. Di sisinya, Li Long segera mengisi tehnya. Meskipun kepala Balai Wu telah meninggal, membatalkan rencananya untuk meninggalkan kota Qingyang, dia malah bahagia. Dia tidak pernah menyukai kepala Balai Wu itu sejak awal. Dia bersikap kasar kepada tuannya, jadi dia pantas mati. Dalam sekejap mata, pelindung Yan telah tiba. Tidak hanya dia lebih terampil dalam seni bela diri, tetapi sikapnya juga lebih mantap. Dia sombong, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia bahkan bisa langsung membawanya ke prefektur Clear River. Yan Song berhenti dan dengan santai menyesap tehnya. Saya sudah tua, tulang saya tidak cukup baik. Dia membiarkan anak-anak berdiri di bawah sinar matahari. Liu Hong berkata, Zong Duosu, Jangan khawatir. Kamu bisa dianggap senior di sekte ini. Wu yang bermarga itu tidak berguna, jadi bagaimana dia bisa menyalahkanmu? Aku akan menjelaskan semuanya kepada pemimpinnya. Yan Song sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja karena dia telah menerima banyak manfaat dari Liu Hong. Dia tidak terlalu peduli dengan perak, tetapi salah satu lukisan kuno berasal dari seniman terkenal. Bisa dikatakan sulit mendapatkannya bahkan dengan seribu tael emas. Itulah yang dia inginkan. Yan Song berkata, Kalau begitu terima kasih, pelindung. Apa pendapatmu tentang anak-anak ini? Yan Song berkata, Masih ada beberapa bibit yang bagus di antara anak-anak ini. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka dapat berlatih ki atau tidak, setidaknya mereka cukup baik untuk berlatih seni bela diri. Jika ini adalah kota Clear River, anak-anak dengan bakat lebih baik pasti sudah lama tersingkir. Bibit yang bagus pun harus diperebutkan. Bagaimana mereka bisa dipilih begitu saja? Liu Hong berkata, Ini semua berkat kebijaksanaan pemimpinnya. Hmm. Pada saat ini, Yan Song mengangkat kepalanya dan melihat celah di dinding manusia yang dibentuk oleh murid Iron Fist. Seorang pria muda masuk, tapi dia hanya meliriknya sebelum memerintahkan, Keluarkan dia. Dia terlalu tua, dan, dia terlalu biasa. Tidak ada yang layak untuk diperhatikan sama sekali. Namun, para murid Iron Fist tidak menghentikan pemuda itu seperti yang dia katakan. Sebaliknya, mereka berpisah karena ketakutan. Yan Song agak bingung. Dia melihat Li Long dan bahkan Liu Hong melebarkan mata mereka. Li Qing San. Kerumunan mulai berdiskusi. Bukankah itu Li Qing San? Harimau hitam Li Qing San. Aku dengar dia meninggal. Kenapa dia kembali? Li Qing San bisa dianggap terkenal di kota Qingyang sekarang. Li Qing San berjalan mendekat dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Master Sekte Liu, sudah lama tidak bertemu. Anda pasti menjadi pelindung. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Alis Yan Song bergerak-gerak. Dia ingat alasan lain dia datang. Bukankah karena pemuda ini? Gereja suci. Liu Hong berkata dengan canggung, Kakamu sudah kembali. Li Qing San langsung ke pokok permasalahan. Ya, aku datang untuk menjadi tamu yang tidak diundang kali ini. Tolong kembalikan beberapa barang kepadaku, Ketua Sekte Liu. Jika kamu ingin menukarnya dengan uang kertas perak, aku lebih suka mengambil lebih sedikit. Lagi pula, itu bukan tidak mudah bagimu untuk menggalinya. Saat ini, Li Qing San tampak sangat lembut. Dia tidak memiliki sedikitpun kebencian. Liu Hong memandang Yan Song. Yan Song menyesap tehnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu Li Qing San. Anda masih cukup berani untuk kembali. Saya akan mengajukan pertanyaan sekarang, dan Anda akan menjawab satu pertanyaan. Jika Anda tidak menjawab satu pertanyaan pun, saya akan menamparkan Anda. Bagaimana kepala Balai Wu meninggal? Dia bahkan tidak berdiri. Ini bukanlah orang yang layak untuk dia berdiri. Terlebih lagi, rasa tidak hormat, Li Qing San membuatnya agak kesal. Li Qing San sebenarnya cukup berani untuk menanyakan sesuatu padanya. Dan, ada banyak tanda yang membuktikan bahwa kematian kepala Balai Wu berkaitan erat dengan orang tersebut. Dia jelas tidak akan sopan kepada musuhnya. Apakah Li Qing San menyembunyikan kekuatannya? Mungkin. Namun, meskipun Li Qing San adalah master kelas satu, atau bahkan master bawaan yang telah mencapai tahap pemurnian Ki, lalu kenapa? Dengan kekuatan Ki Revining tahap dua, bagaimana dia bisa menarik perhatian beberapa orang? Li Qing San sudah tidak asing lagi dengan perilaku seperti ini. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dia bisa mengendalikan situasi dan setiap orang harus mendengarkan pengaturannya dan bergantung pada belas kasihannya. Namun, ketika Li Qing San melihat sosok-sosok yang melayang di langit dan melihat penampilan Yan Song saat ini, dia menganggapnya sangat lucu. Dia seperti katak yang bersuara keras, memerintah segerombolan lalat, percaya bahwa dirinya adalah raja hanya karena dia mengarahkan jarinya ke arah mereka. Jadi, Li Qing San tertawa. Setidaknya aku seekor katak, dan sangat kuat dalam hal itu. Sudut mata Liu Hong bergerak-gerak. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, bocah ini pergi jalan-jalan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menahan diri sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali, dia akan tetap seperti ini. Di permukaan, dia tampak tenang, tetapi di dalam tulangnya, dia sangat sombong. Ekspresi Yan Song berubah dingin, apa yang kamu tertawakan? Li Qing San berkata, saat aku melihat sesuatu yang lucu, tentu saja aku akan tertawa. Yan Song perlahan berdiri dan berkata, cobalah tertawa lagi dan coba. Li Qing San berkata, jangan bicara omong kosong, aku membiarkanmu memakan semua makananku, sekarang keluarkan untukku. Tanpa peringatan apapun, Yan Song melintasi jarak beberapa kaki dalam satu langkah dan tiba di depan Li Qing San. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan kejam. Dia ingin menamparkan Li Qing San agar dia tidak pernah tertawa lagi dalam hidup ini. Dia ingin dia tahu bahwa memprovokasi tangan besi ada harga yang harus dibayar. Pa, sebuah tamparan keras. Yan Song memiringkan kepalanya ke samping, wajah lamanya beriak. Matanya terbuka lebar, dan salah satu giginya tanggal. Hatinya penuh rasa tidak percaya. Dia jelas tidak merasakan sedikitpun kekuatan batin atau kis sejati dari Li Qing San, tetapi kecepatannya begitu cepat dan ganas. Mungkinkah dia adalah seorang ahli pemurnian tubuh? Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli pemurnian tubuh. Ketika Li Qing San melihat Yan Song ingin menamparnya, dia tidak merasakan banyak kemarahan di hatinya. Sebaliknya, dia menghela nafas. Gerakan Yan Song yang awalnya cepat dan ganas kini begitu lambat di matanya, begitu lambat hingga dia hampir meragukan apakah perkiraannya salah atau tidak. Dan karena Yan Song meremehkan lawannya, dia mengungkapkan banyak kekurangan. Tentu saja, Li Qing San tidak akan membiarkannya pergi. Dia menamparkan wajah Yan Song, senyumannya tidak berubah. Jika kamu tidak meludahkannya, aku akan memukulmu sampai kamu meludahkannya. Pelindung Yan, Liu Hong tercengang. Pelindung Yan yang tidak dapat diganggu gugat sebenarnya ditampar di depan banyak orang. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena Li Qing San menjadi begitu kuat. Kecepatan pertumbuhan seperti ini terlalu menakutkan. Penonton juga berteriak kaget. Mereka rela membawa anak-anaknya ke sini karena Yan Song telah mengungkapkan keahliannya yang sebenarnya. Dia telah menghancurkan pilar kayu yang berjarak satu Zhang dengan satu pukulan. Di mata mereka, itu hanyalah sarana yang abadi. Li Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Apakah ini benar-benar anak penggembala sapi dari desa Siput? Ia merasa semakin tidak mengenal sesama warga desa ini. Yan Song sangat marah. Dia mundur selangkah, menyesuaikan postur tubuhnya, dan semua ki di tubuhnya melonjak ke dalam tinjunya. Dengan baik. Ketika Li Qingshan melihat postur ini, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menyerang. Dia maju selangkah dan menamparkan lagi. Kekuatan Li Qingshan begitu besar sehingga Yan Song pusing karena tamparan itu. Ki yang baru saja dia kumpulkan tersebar, tetapi dia tidak mau menyerah dan mengedarkannya lagi, ingin membunuh Li Qingshan. Pa, tamparan ketiga terjadi. Pertarungan jarak dekat dengan tangan kosong memang seperti ini. Sekali Anda berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, sangat sulit untuk kembali. Pa, 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 tamparannya sangat keras, mengguncang seluruh bidang seni bela diri. Selain tamparan itu, tidak ada suara lain. Setiap kali Yan Song menunjukkan tanda-tanda serangan balik, Li Qingshan akan memukulnya tanpa menahan diri. Alasan kenapa dia memilih untuk menamparkan bukan hanya untuk membalas gigi ganti gigi, tapi juga karena dia tidak memiliki niat membunuh, sehingga dia tidak bisa menyerang dengan kekuatan yang besar. Namun, jika dia ingin menekan Yan Song, memukul kepalanya adalah pilihan terbaik. Tamparan itu tidak berakibat fatal, dan dapat menimbulkan efek gegar otak dan memusingkan, sehingga mengganggu pergerakan Yan Song. Itu benar-benar metode terbaik. Yan Song mundur selangkah demi selangkah, dan Li Qingshan maju selangkah demi selangkah. Dentang, Yan Song kembali duduk di kursi berlengannya, melindungi kepala dan wajahnya, dan berseru, berhenti memukulku. Setelah menerima beberapa tamparan, dia malah terbangun dari amarahnya, dan itu berubah menjadi ketakutan. Li Qingshan bisa membunuhnya, dan semakin tua orangnya, semakin mereka menghargai hidup mereka. Benar saja, Li Qingshan berhenti, serahkan barang-barangku. Wajah Yan Song berganti-ganti antara pucat dan merah, dan dia meraung, Liu Hong. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Pada saat yang sama, dia diam-diam meraih dadanya. Ia juga memiliki jimat sebagai kartu truf. Di depan banyak orang, dia telah kehilangan banyak muka. Jika dia tidak membalas dendam, dia bukan laki-laki. Li Qingshan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakannya. Tangan Yan Song gemetar. Li Qingshan berkata, kamu ingin menamparkan wajahku, jadi aku akan menamparkan wajahmu. Kamu ingin membunuhku, jadi aku hanya bisa membunuhmu. Kata-kata Li Qingshan tenang dan mantap, dan dia bahkan tidak menghentikan Yan Song mengambil jimat itu. Yan Song mencubit sudut jimat itu, dan ekspresinya semakin berubah. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengeluarkannya. 105. Li Qingshan tersenyum diam-diam. Dia tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Gereja Suci. Yan Song berkata, penjaga serigala hitam Feng Zhang juga mati di tanganmu. Awalnya, dia tidak akan pernah mempercayai hal konyol seperti itu. Seorang penjaga serigala hitam, 5 master kelas 1, dan sekelompok besar master kelas 2 dan 3 semuanya akan mati untuk anak tanpa nama. Namun, dia sedikit mempercayainya sekarang. Li Qingshan masih tidak menjawab. Yan Song menarik tangannya kembali. Tidak ada jimat di tangannya. Li Qingshan tersenyum, apakah kita tidak akan bertengkar lagi? Yan Song berkata, kamu pasti sudah mati. Aku tidak perlu menyanyiakan sesuatu untuk orang mati. Li Qingshan berkata, Oh, apa maksudmu? Yan Song berkata, Apakah menurutmu kamu masih bisa hidup setelah membunuh penjaga serigala hitam? Li Qingshan tidak menyangkalnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tolong serahkan barang-barangku. Yan Song memucat. Liu Hong naik dan menarik Li Qingshan ke satu sisi. Dia memohon, Qingshan, aku tidak tahu kamu masih hidup, itulah sebabnya aku menggali benda-benda itu. Jika kamu ingin perak, aku akan memberikannya kepadamu. Oke. Li Qingshan mengulurkan tangannya, itulah yang saya pikirkan. Dia ingin berunding dengan mereka, tapi apa yang bisa dia lakukan ketika mereka selalu bersikap tidak masuk akal, bersikeras untuk berbicara dengan tinju mereka. Liu Hong melirik mereka, dan para murid tangan besi membubarkan semua orang. Stadion besar itu kosong. Saat ini, Ye Dacuan tiba dengan tandu. Ketika dia melihat ekspresi semua orang dan tanda merah yang belum memudar dari wajah Yan Song, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Dia merasa luar biasa di dalam. Beberapa hari yang lalu, mereka mengadakan perjamuan untuk Yan Song, tapi pelindung sialan ini begitu merendahkan. Sekarang dia tahu betapa kuatnya dia. Dia terbatuk-batuk, pelindung Yan, apakah Anda punya kesalahpahaman dengan serif Li? Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Saya akan menjadi pembawa acara sore ini dan bertindak sebagai pembawa damai bagi keduanya. Dari kamu, gereja suci. Yan Song memotongnya, tidak perlu. Tidak ada yang perlu kukatakan pada orang mati. Li Qingshan berkata, katakan itu lagi. Seorang jenderal yang kalah sebenarnya berani menjadi sombong, apa menurutmu aku tidak berani kejam? Yan Song mendengus dingin, tapi tidak berani berbicara lagi. Seperti kata pepatah, situasi lebih kuat daripada orangnya. Ye Dacuan bertanya dengan rasa ingin tahu, orang mati apa? Setelah memahami keseluruhan ceritanya, dia memang mengkhawatirkan Li Qingshan. Li Long berbisik, Qingshan, kamu harus segera pergi. Yan Song dengan dingin menatapnya. Li Qingshan mencibir di dalam hatinya. Apa menurutmu umurku tidak akan lama lagi? Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya kebetulan pergi ke kota Jiaping untuk bergabung dengan penjaga Haukuolf. Apa? Semua orang terkejut. Lelucon yang luar biasa. Huff. Yan Song mencibir. Dia ingin mengatakan, kamu, tetapi ketika dia memikirkan betapa kuatnya Li Qingshan sebenarnya, dia hanya bisa mendengus dengan nada menghina. Ye Dacuan berkata, apa yang terjadi? Li Qingshan berkata, Wang tua dari komandan elang merah ingin aku melapor ke Suo Zibo di kota Jiaping. Yan Song berteriak, bagaimana mungkin? Kamu membunuh Feng Zhang, jadi kamu adalah musuh bebuyutan penjaga Haukuolf. Ye Dacuan berkata, apakah itu benar? Li Qingshan mengeluarkan tablet pinggang serigala hitam dan melambaikannya. Feng Zhang telah dikeluarkan dari penjaga Haukuolf. Pada dasarnya kamu bisa mengatakan bahwa aku mengambil alih posisinya. Mempertahankan sikap rendah hati adalah binatang buas yang mengintai. Itu demi memburu mangsa di saat-saat genting, daripada membiarkan badut meremehkannya dan meremehkannya. Pada akhirnya, hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Itu bukan berarti bersikap low profile, tapi kebodohan. Jika Anda merendahkan diri ke tanah, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain karena menginjak Anda. Menampilkan kekuatan dan kekuatan yang cukup adalah satu-satunya cara untuk mengurangi masalah. Liu Hong dan Li Long saling bertukar pandang. Tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Keberuntungan macam apa ini, setengah tahun yang lalu, Li Qingshan masih menjadi orang udik, hanya mampu bersaing dengan dan bajingan. Sekarang, dia sudah bisa bergabung dengan pengawal Haukuolf yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang Jianghu. Dia pada dasarnya telah naik ke surga. Li Qingshan merasa nyaman. Yan Song menolak untuk mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Setelah datang ke Qingyang, dia bertanya-tanya dan juga mengetahui bahwa orang yang membawa Li Qingshan di restoran hari itu adalah komandan serigala merah, Hua Sengsan. Dia membawa Feng Zhang dan Li Qingshan menemui Wang Pusi. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua datang ke tempat jelek seperti itu, tapi hasilnya sangat jelas. Pada akhirnya, Li Qingshan kembali, tetapi Feng Zhang meninggal dengan mengenaskan. Keduanya tidak membantu suaminya sendiri, Feng Zhang. Makna dibalik ini menggugah pikiran, tapi sekarang sudah sangat jelas. Wang Pusi sebenarnya langsung mengusir Feng Zhang, sedangkan Li Qingshan sebenarnya menyebut Wang Pusi sebagai Wang Tua. Apakah dia terhubung dengan Wang Pusi? Saat dia melihat ke arah Li Qingshan lagi, tatapannya sudah berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun penjaga Hawku Wolf tidak datang mencari Li Qingshan, dia masih akan menemukan cara untuk melindunginya, tetapi dia mau tidak mau menyerah pada pemikiran ini sekarang. Di dunia ini, hanya penjaga Hawku Wolf yang akan membalas dendam pada orang lain. Siapa yang cukup berani untuk membalas dendam pada penjaga Hawku Wolf? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesal karena terlalu gegabuh. Pihak lain masih sangat muda, namun dia sudah sangat kuat. Terlebih lagi, dia mampu melarikan diri dari situasi berbahaya tersebut. Siapa yang tahu orang seperti apa yang berdiri di belakangnya? Bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti anak biasa? Fantastis! Ye Dacuan sangat gembira. Awalnya aku khawatir kamu tidak bisa pergi ke Jiaping. Kamu bisa ikut denganku sekarang. Li Qingshan berkata, saya masih mempertimbangkan apakah saya harus pergi atau tidak. Ye Dacuan berkata, kenapa tidak? Bergabung dengan penjaga Hawku Wolf itu bagus. Kamu bahkan tidak perlu membayar untuk pergi ke rumah pelacuran atau tempat perjudian. Li Qingshan sedikit berkeringat. Jadi ini keuntungan bergabung dengan Hawku Wolf Guard. Jika, Wang Tua, ada di sini, dia mungkin akan memukulmu sampai mati dengan penggaris logam. Ye Dacuan berkata, ini sudah larut. dia tidak bisa lagi melanjutkan masalah tentang kepala Aula Wu. Bahkan pemimpin cabang utama mereka akan memarahinya karena menyinggung penjaga Hawku Wolf karena kepala Aula. Li Qingshan tersenyum. Pelindung Yan, baru saja, aku telah menyinggung perasaanmu. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan tiga cangkir untuk meminta maaf padamu. Dia menenggak semua alkohol di cangkirnya sebelum minum tiga kali lagi. Dia tidak punya alasan, dia juga tidak ingin berselisih dengan orang lain. Tentu akan menjadi yang terbaik jika masalah ini bisa diselesaikan. Ada serangkaian pujian dari meja, dan warna kulit Yan Song menjadi lebih tenang. Liu Hong berkata, kita semua adalah anggota Jianghu, jadi kita semua mudah marah. Berbenturan satu sama lain adalah hal yang normal, tapi seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Bukankah lebih baik berteman daripada bermusuhan? Saya telah hidup begitu lama, dan meskipun seni bela diri saya tidak istimewa, saya mengandalkan metode kultivasi ini untuk menjalani sisa tahun saya dengan damai. Ye Dacuan berkata, ya, ya, ya. Itulah prinsipnya. Mereka semua diam-diam memuji kesopanan Li Qingshan. Dia mengandalkan kekuatannya tetapi tidak mengintimidasi yang lemah. Tingkah lakunya tidak seperti remaja berusia 16 tahun. Keduanya sama-sama berpengalaman dalam pertempuran, jadi mereka adalah yang terbaik dalam menghidupkan suasana. Dengan sikap Li Qingshan, mereka saling berdebat, dan suasana menjadi harmonis. Yan Song tanpa malu-malu bertanya tentang hubungan Li Qingshan dengan Wang Pusi, yang juga membuat semua orang penasaran. Untuk sesaat, tidak ada satupun dari mereka yang berkata apa-apa, hanya menatap Li Qingshan. Li Qingshan tidak ingin mengambil alih kekuatan seekor harimau. Jadi, Wang Tua, itu bernama Wang Pusi. Aku tidak mengenalnya. Semua orang kecewa, tapi Yan Song menolak mempercayainya. Wang Pusi tidak mengenalmu, jadi mengapa dia begitu menjagamu dan mengusir Feng Sang untukmu? Lalu dia bertanya, keduanya biasanya sulit ditemukan di kota Qingyang, jadi mengapa mereka datang ke kota Qingyang? Li Qingshan juga tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia dengan kasar menjelaskan masalah Gu Yan Ying, tapi dia menyembunyikan topik tentang Ratu Kegelapan dan Dasmon Kucing. Komandan White Hawk, Minuman Bodi, Yan Song menelan ludah. Baginya, itu adalah sosok legenda. Kekuasaan dan otoritas mereka begitu besar sehingga dia bahkan tidak dapat membayangkannya. Dan Bodi Brew yang terkenal. Hanya pemimpin cabang utama mereka yang cukup beruntung untuk meminum secangkir minuman tersebut. Sedikit keraguan yang awalnya dia miliki telah hilang sepenuhnya. Dia benar-benar bisa membayangkan betapa marahnya dia jika bawahan yang tidak pekamenahannya ketika dia ingin mengjilat pemimpin cabang utama. Qingshan, prospek masa depanmu tidak terbatas sekarang karena kamu telah menarik perhatian komandan Gu. Baru saja, kebenciannya karena ditampar wajahnya oleh Li Qingshan segera hilang. Ketika dia melihat ke arah Li Qingshan lagi, bahkan ada sedikit rasa hormat di tatapannya. Dia seperti seorang birokrat kecil yang mendengar bahwa salah satu rekannya telah diterima oleh pemimpin negara, dan mereka bahkan berbincang dengan ramah. Dia tidak bisa menahan perasaan hormat yang mendalam. Apa gunanya meributkan keluhan-keluhan kecil ini? Mungkin. Li Qingshan menemukan bahwa dari atas ke bawah, Iron Fist sangat mudah beradaptasi dengan keadaan, tetapi hatinya merasa agak campur aduk. Wanita dengan pakaian seputih salju yang tampak sangat riang hanya mengundangnya minum alkohol, namun dia telah sepenuhnya mengubah pendapat seorang master bawaan. Itu juga membuatnya menyadari perbedaan di antara keduanya. Ye Dacuan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah salah satu dari tiga pilar Komando Rui. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kota prefektur Clear River. Meskipun dia tidak ahli dalam seni atau seni bela diri, dia sangat akrab dengan gosip dan rumor di jalanan. Li Qingshan bertanya dengan heran, apa saja tiga pilar dari Komando Rui? Yan Song berkata, Markis Rui, Jiang Fu, Komandan Elang Putih, Gu Yanying, dan Jenderal Besar, Han Anguo. Mereka masing-masing berasal dari aliran mohisme, legalisme, dan militer. Jiang Fu mengelola urusan pemerintahan dan memimpin sembilan prefektur. Gu Yanying mengelola penjaga Hawku Wolf dan bertanggung jawab atas hukuman dan pengawasan. Han Anguo memimpin pasukan keluarga Han dan bertanggung jawab atas otoritas militer. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang memiliki otoritas besar. Mereka biasa disebut sebagai tiga pilar Komando Rui. Ku dengar di antara mereka, Komandan Gu memiliki latar belakang terhebat. Ye Dacuan berkata, Bahkan jika kita tidak membandingkan latar belakang mereka, pengawal Hawku Wolf bertanggung jawab untuk mengawasi para perwira tentara. Komandan Gu ini adalah orang yang paling tidak berani diprovokasi oleh siapapun. King Shan, jika kamu bisa mendapatkan apromosi darinya, kamu akan segera bangkit. Li King Shan diam-diam mengingat informasi ini. Ternyata, penjaga Hawku Wolf berasal dari aliran legalisme. Mereka yang berasal dari aliran konfusianisme dan aliran militer kemungkinan besar bukanlah Sarjana Kiyuba. Bagaimana seseorang yang setara dengan Gu Yan Ying bisa menjadi orang biasa? Perairan dunia ini pada dasarnya tidak dapat diduga. Namun tentu saja, kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan salah satu dari ketiganya sepanjang hidup mereka. Di saat yang sama, dia juga merasa bahwa berdamai dengan Yan Song adalah keputusan yang tepat. Meskipun memiliki lebih banyak teman tidak berarti memiliki lebih banyak jalur, dia pasti mengetahui banyak informasi yang tidak dia ketahui karena dia berasal dari kota prefektur Clear River. Informasi ini sangat penting baginya, bahkan berkaitan langsung dengan apakah ia ingin pergi ke kota Jiaping atau tidak. 106. Lapisan ke-10 dari Prakti Siki Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur pemerintahan. Ini pada dasarnya adalah pemisahan tiga kekuatan. Walaupun kelihatannya sangat kasar, itu karena terlalu luas, sehingga tidak mungkin untuk mengaturnya dengan cermat. Gereja Suci Di antara mereka, pengawal Hawku Wolf agak mirip dengan dua kementerian dan satu pengawal dinasti Ming. Mereka bahkan memiliki otoritas yang lebih besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jadi penjaga Hawku Wolf sebenarnya sangat mengesankan. Yeda Cuan berkata, Ya, jadi jangan ragu. Masa depan cerah menanti Anda. Yansong berkata, Makan, minum, pelacur, dan berjudi gratis hanyalah masalah kecil. Jika kamu menjadi penjaga Hawku Wolf, kamu masih kekurangan uang sebanyak itu, Qingshan. Kamu juga tidak tampak seperti orang yang mendambakan kekuasaan. Tetapi penjaga Hawku Wolf memiliki banyak artefak spiritual, batu spiritual, pil, dan metode budidaya. Mungkin tidak ada satupun praktisiki yang tidak tertarik. Li Qingshan berkata, Praktisiki. Lalu apa itu master bawaan? Li Qingshan meminta bimbingan dengan rendah hati, jadi Yansong menjadi lebih tenang. Dia bersedia menjadi mercusuar terang. Apalagi ini hanya pengetahuan umum. Ternyata, sangat sedikit orang di dunia yang dapat mengembangkan ki sejati sejak awal. Mereka disebut praktisiki. Namun, persyaratan bakat untuk menjadi praktisiki sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak dapat mengambil jalan ini. Namun, ada jalan lain, yaitu mengembangkan kekuatan batin. Kekuatan batin pada dasarnya tidak memiliki persyaratan kaku untuk bakat. Selama mereka tidak bodoh dan mau berusaha, pada dasarnya siapapun bisa mengembangkan kekuatan batin. Kekuatan batin yang dipraktikan oleh para kultifator biasa setara dengan versi metode ki yang disederhanakan dan dilemahkan. Ini menurunkan persyaratan akan bakat, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk memahami dasar-dasarnya. Pada dasarnya siapapun dapat mempraktikannya, tetapi kekuatan batin yang mereka hasilkan sama sekali tidak sebanding dengan efek ki yang sebenarnya. Itu karena mereka belum benar-benar membuka meridiannya. Kekuatan batin akan terikat oleh meridian, tidak mampu memberi nutrisi pada organ, apalagi meninggalkan tubuh. Namun, selama mereka mengembangkan kekuatan batin mereka hingga batasnya dan membuat terobosan, mereka dapat mengubahnya menjadi ki sejati dan menjadi praktisiki, yang juga dikenal sebagai master bawaan. Jalur latihan ki dibagi menjadi 10 lapisan secara total. Selain itu, pembagian antara kelas 1 dan kelas 2 di Jianghu tidak sekasar itu. Terkadang, sangat sulit untuk mengatakan secara akurat apakah seseorang adalah ahli kelas 1 atau kelas 2. Ini karena seni bela diri yang mereka latih berbeda, dan efek dari seni bela diri mereka sangat bervariasi. Jalan yang mereka ambil juga sangat berbeda. Namun, dalam pemurnian dauki, apapun jenis teknik yang dikembangkan, tujuannya adalah untuk membersihkan 8 meridian luar biasa, yaitu meridian tumit yang, meridian tumit yin, meridian penghubung yang, meridian penghubung yin, meridian korset, meridian cong meridian, ren meridian, dan du meridian. Kedelapan meridian ini tidak terhubung langsung ke paru-paru, juga tidak berkoordinasi dengan bagian dalam dan luar tubuh. Oleh karena itu, mereka disebut meridian luar biasa. Setiap meridian menghubungkan seluruh tubuh, menghubungkan beberapa titik akupuntur utama. Dengan setiap meridian terhubung, zen ki seseorang akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan itu akan menjadi lebih tinggi. Setelah 8 meridian luar biasa terhubung sepenuhnya, seseorang akan mencapai lapisan ke-9 penyempurnaan ki. Jika dia ingin mencapai lapisan ke-10, itu akan lebih sulit lagi. Dia perlu menghubungkan sepenuhnya 12 meridian standar, yaitu 3 meridian yin di tangan, 3 meridian yang di tangan, 3 meridian yin di kaki, dan 3 meridian yang di kaki. Kedua belas meridian ini berpotongan satu sama lain, menghubungkan tangan, kaki, paru-paru, dan lima elemen. Sangat mudah baginya untuk menderita penyimpangan ki dan merusak paru-parunya. Namun, jika dia bisa mengatasi ini, dia akan mencapai kesempurnaan luar biasa dari lapisan ke-10 penyempurnaan ki dan mencapai puncak praktisiki. Namun, Li Qingxian bahkan belum menghubungkan satu meridian pun, saat dia berjalan di jalur dasmon. Tidak ada meridian sama sekali. Ada berbagai macam dasmon, dan sangat sedikit yang mirip dengan manusia. Bisakah Anda meminta seekor ular atau sebatang bambu untuk memiliki 8 meridian yang luar biasa? Namun, ketika dia memikirkan sampai di sana, pemikiran lain muncul di kepalanya. Setelah menekan iblis sapi dan iblis harimau dengan metode penindasan laut dari penyuruh, dia benar-benar manusia sekarang. Dia telah kembali ke keadaan semula. Apakah mustahil baginya untuk berlatih ki? Tampaknya, dia perlu menemukan metode untuk berlatih ki dan mencobanya. Dengan pemikiran ini, dia memulai jalan yang lebih aneh dan unik. Sesampainya di sana, Yan Song bahkan mengerutu tentang betapa status orang yang berlatih seni bela diri terlalu rendah. Ini karena ketika dia mencapai alam bawaan dan bisa berlatih ki, dia sudah cukup tua. Meskipun dia telah mengubah kekuatan batinnya yang dalam menjadi ki sejati dan membuka meridian yang hilnya, menerobos ke lapisan kedua, dia tidak dapat mengambil langkah maju dan membuka meridian yin hilnya, menerobos ke lapisan ketiga. Semua orang menghiburnya. Yan Song berkata, melatih tubuh itu kuat, tetapi pada akhirnya itu bukanlah jalan yang benar. King Shan, kamu masih sangat muda, jadi kamu pasti bisa mencapai lapisan ketiga, atau bahkan lapisan keempat atau lapisan kelima. Jika Anda dapat membuka meridian girdle Anda dan memadatkan lautan ki, mencapai lapisan ke enam, Anda berhak dipromosikan menjadi penjaga serigala merah. Anda akan dapat memegang jabatan di kota prefektur dari sungai jernih. Wawasan Yan Song sangat tajam. Dia tahu bahwa tidak mungkin ki asli Li King Shan mencapai lapisan kedua, namun dia mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Itu berarti Li King Shan telah mengambil jalur melatih tubuh. Dari sudut pandang tertentu, seni bela diri eksternal Jianghu adalah versi sederhana dari latihan tubuh. Namun, melatih tubuh sama dengan berlatih seni bela diri eksternal Jianghu. Itu sangat kuat pada tahap awal, tetapi tidak memiliki masa depan. Sangat sulit untuk mencapai tingkatan kultivasi yang lebih tinggi, sehingga tidak dihargai. Li King Shan berkata, Terima kasih atas peringatanmu, pelindung Yan. Aku akan memperhatikannya di masa depan. Namun, sebagai dasmon, mustahil baginya untuk tidak melatih tubuhnya. Namun, dengan itu, situasi dihadapannya menjadi lebih jelas. Dia bertanya-tanya lapisan praktisiki apa yang bisa dia lawan sebagai dasmon. Sebagai komandan Black Hawk, Zuo Zibo dari kota Jiaping kira-kira berada pada level penjaga Scarlet Wolf tingkat rendah. Dia kira-kira berada di lapisan ke-6 dan telah memadatkan Lautan Qi. Meskipun dia tidak tahu apakah manusia yang telah memadatkan Lautan Qi atau dasmon yang telah menyempurnakan inti dasmon lebih kuat, perbedaannya tidak terlalu besar. Paling tidak, dia bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkunjung ke kota Jiaping. Seperti kata pepatah, kultivasi di enam pintu penggemar, itu bagus. Sumber daya di sana memang menggoda dia. Li Qingshan kemudian bertanya, Pelindung Yan, apakah Anda punya metode untuk berlatih Ki? Yan Song berkata dengan canggung, metode berlatih Ki adalah rahasia di antara sekte dan klan. Metode tersebut tidak diajarkan kepada orang luar. Li Qingshan juga tahu bahwa pertanyaannya agak mendadak. Dia baru saja berdamai dengan seseorang, jadi meminta metode untuk berlatih Ki agak tidak pantas. Dia tersenyum dan berkata, saya minta maaf karena tiba-tiba, dia minum secangkir anggur dan tidak berkata apa-apa lagi. Yan Song memikirkannya sebentar, merasa gelisah. Namun, jika kamu benar-benar menginginkannya, maka aku hanya bisa menerimanya dengan enggan. Li Qingshan sangat gembira. Dia bersulang untuk Yan Song beberapa kali lagi, sementara Ye Da Chuan dan Liu Hong juga mengucapkan selamat kepadanya. Li Long mengungkapkan ekspresi yang sangat iri. Dia berpikir, benar saja, yang kuat dihormati di dunia ini. Li Qingshan telah menamparkan lelaki tua ini beberapa kali, namun dia malah mendapatkan metode untuk berlatih Ki. Setelah makan, Yan Song menyampaikan metode latihan Ki kepada Li Qingshan di ruangan yang tenang untuk berlatih Ki. Nama metodenya adalah metode latihan Ki bawaan. Itu juga dibagi menjadi sembilan lapisan. Namun, berlatih lapisan ke sembilan hanya akan memungkinkan seseorang mencapai lapisan ketiga dari praktisi Ki. Jelas sekali bahwa itu bukanlah metode yang mengesankan. Yan Song memberitahunya tentang hal ini secara terbuka. Metode latihan Ki bawaan ini hanya untuk meletakkan fondasi. Dengan bakatmu, Qingshan, kamu pasti akan dapat menemukan metode latihan yang lebih baik di masa depan. Metode berlatih Ki sangat berharga. Mereka bisa membuat banyak orang menumpahkan darah demi mereka. Namun, benda-benda itu tidak terlalu berharga. Secara khusus, pada dasarnya semua orang tahu tentang metode latihan Ki bawaan di antara praktisi Ki. Mereka yang tidak mengetahuinya sebagian besar karena mereka telah mengenal metode yang lebih baik dan lebih kuat untuk menempa artefak sejak awal. Yang paling berharga bukanlah metodenya, tapi orang yang mempraktekkannya. Pada dasarnya, selama Anda memiliki bakat untuk berlatih Ki, akan ada banyak orang di dunia yang bersedia mengajari Anda metode dasar menempa artefak ini. Selama Li Qingshan bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, dia pasti bisa mendapatkannya. Yan Song tahu bahwa masa depan Li Qingshan tidak terbatas, jadi tidak ada salahnya membantunya seperti ini. Terima kasih, Pelindung Yan. Tujuan utama Li Qingshan adalah untuk melihat apakah dia bisa berlatih Ki atau tidak. Kualitas metode budidaya ini adalah masalah sepele. Terlebih lagi, meskipun kekuatan dan kemajuan dari metode kultivasi dasar seperti ini tidak terlalu bagus, mungkin metode tersebut memiliki karakteristik yang mudah untuk dipahami, yang justru paling cocok untuknya. Dia punya beberapa tebakan lain. Apakah semua kemampuan dan metode budidaya dibagi menjadi sembilan lapisan? Semua kemampuan dan metode kultivasi yang dia praktikan saat ini semuanya merupakan standar sembilan lapisan. Dia telah bertanya pada N kecil sebelumnya, dan bahkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa pun sama. Yan Song mengucapkan selamat tinggal dan pergi, terus memilih murid. Dia meninggalkan Li Qingshan untuk berkultivasi di ruangan yang sunyi. Di ruangan yang sunyi, dupa yang bisa menenangkan pikiran dibakar. Li Qingshan duduk dengan menyelangkan kaki dan mata terpejam. Dia diam-diam memahami keajaiban metode latihan Ki bawaan. Dia memiliki pengalaman berlatih Ki di masa lalu, dan dia bahkan berhasil menyingkat Ki sejati ke tingkat yang relatif kuat. Namun, pada akhirnya, itu semua demi mengubah Ki sejati menjadi Daemon Ki. Tujuan akhirnya adalah mengubahnya menjadi Dasmon. Itu sama sekali bukan metode yang tepat untuk melatih Ki. Baru sekarang dia benar-benar berhubungan dengan metode kultivasi praktisi Ki manusia. Setelah memahaminya, dia menemukan bahwa itu jauh lebih sederhana daripada kemampuan yang diajarkan Oksen kepadanya. Secara khusus, tiga lapisan pertama bahkan tidak menyentuh meridian manapun. Mereka hanya mengajarinya cara merasakan dan mengumpulkan Ki yang sebenarnya. Itu seperti bagaimana seorang siswa sekolah menengah belajar dari buku pelajaran siswa sekolah dasar. Itu sangat sederhana. Dalam waktu kurang dari dua jam, Li Qingshan memadatkan untayan Ki sejati lainnya, sekali lagi menunjukkan bakat luar biasa miliknya. Paling tidak, dia punya hak untuk berlatih Ki. Jika dia dilahirkan di kota prefektur Clear River, dia mungkin sudah diterima sebagai murid sejak lama, memulai jalur praktisi Ki. Namun, sebelum dia bisa merayakannya, untayan Ki sejati di inti Daemon tersedot dan diubah menjadi Daemon Ki. Li Qingshan mau tidak mau menjadi tercengang. Apakah dia salah? Dia memikirkannya lagi dan mulai berlatih metode penindasan laut dari penyuruh. Pikirannya tetap diam saat dia menyerap Ki spiritual dunia. Enam jam penuh telah berlalu, dan Daemon Ki di inti Daemon hampir mencapai saturasi. Tentu saja, bahkan jika dia berkultivasi selama 60 jam lagi, mustahil baginya untuk benar-benar memenuhi inti Daemon dengan Daemon Ki. Li Qingshan mempraktikan metode latihan Ki bawaan lagi, dan Ki sejati yang telah dia kental dimakan oleh inti Daemon lagi, diubah menjadi Daemon Ki. Namun, masih ada sisa untuknya. Namun, dia ditiduri dengan suka cita di dalam. Ini membuktikan bahwa tebakan dan pilihannya benar. Dia benar-benar bisa berlatih Ki seperti orang biasa. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Li Qingshan berkultivasi dengan gigi, mengumpulkan Ki sejati sedikit demi sedikit dengan susah payah. Dia seperti buruh yang berada di bawah eksploitasi kejam kaum kapitalis, bekerja keras. Sebagian besar hasil kerja mereka diambil dari mereka. Tentu saja, kapitalis besar ini tetaplah Li Qingshan sendiri, jadi tidak sia-sia. 107. Liu Hong berkata, Qingshan sedang berkultivasi. Jangan ganggu dia. Yan Song berkata, Xiaolong, kamu juga perlu berkultivasi dengan benar. Meskipun kamu tidak memiliki bakat untuk berlatih Ki secara langsung, selama kamu menerobos ke alam bawaan, kekuatan batinmu dapat diubah menjadi Ki sejati. Akan sangat mudah bagimu untuk menembus lapisan kedua. Kamu belum tentu kalah dari yang lain. Setelah Li Qingshan menghabisi kepala Balai Wu, Liu Hong memohon pada Yan Song untuk membawa Li Long ke markas Iron Fist di kota Clear River. Jika bukan itu masalahnya, Liu Hong tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mengjilat Yan Song. Liu Hong berkata dengan sopan, ya, pelindung. Mereka bertiga menatap ke pintu kamar. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda. Ayam berkokok dan dunia menjadi putih. Baru setelah semalaman Li Qingshan membuka matanya, dia diam-diam merasakan Ki yang sebenarnya mengalir melalui tubuhnya dan merasa senang. Dia akhirnya menyelesaikan lapisan pertama metode latihan ki bawaan. Namun, ini tidak berarti dia bisa menyelesaikan metode kultivasinya dengan mudah. Semakin tinggi kemajuan metode budidaya apapun, semakin sulit jadinya. Jumlah waktu dan usaha yang dibutuhkan juga akan meningkat secara eksponensial. Sayang sekali dia sudah memakan semua pil tak dikenal yang diberikan suanyu padanya. Kalau tidak, dia yakin dia bisa menyelesaikan tiga lapisan pertama metode latihan ki bawaan hanya dengan satu lapisan. Dia bahkan bisa membersihkan meridian yang hil dan menerobos ke lapisan kedua. Jalur budidayanya masih sama, kekayaan, persahabatan, metode, dan tempat. Kekayaan didahulukan, tetapi kekayaan di sini bukanlah emas atau perak, melainkan pil spiritual dan ramuan abadi. Tidak peduli kemampuan atau metode kultivasi apa yang dia praktikkan, pada dasarnya itu adalah proses mengumpulkan ki spiritual. Jika dia ingin berlatih seni bela diri, dia harus memiliki perut yang kenyang. Jika dia ingin berkultivasi, dia perlu memakan umpannya. Pil luar sangat diperlukan. Walaupun bakat dan kemampuan pemahaman seseorang sangatlah penting, namun tidak mungkin kultivasinya meningkat drastis begitu ia memahaminya, kecuali ia telah mengumpulkan banyak sebelumnya. Namun, meski lemah, itu tetap sangat penting baginya. Dia mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan menyuntikkan ki sejati ke dalamnya. Benar saja, kaligrafi pedang kursif menerima ki sejati miliknya. Meskipun dia bahkan tidak bisa menggambar satu pukulan pun pada akhirnya, itu tetap menjadi penyemangat yang besar baginya. Ini berarti jimat yang ada pada dirinya dapat diaktifkan dan digunakan. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah cara mereka membuat dan menggunakan peralatan. Setan memperkuat dirinya sendiri, sementara manusia mengandalkan benda luar. Jika seseorang tidak dapat secara langsung menyerap energi spiritual langit dan bumi, ia harus meramupil dan obat-obatan. Jika seseorang tidak memiliki tubuh yang kuat, ia harus membuat artefak spiritual dan jimat. Inilah kekuatan manusia. Li Kingshan ingin menggunakan keuntungan ini sebanyak yang dia bisa. Terlebih lagi, jika dia ingin membuka cincin Sumeru Tetua Naga Melonjak, dia membutuhkan kekuatan ini. Dia bermeditasi sebentar untuk memulihkan ki sejati yang telah dia konsumsi. Zhang Xuan mengeluarkan cincin itu dan memakainya di jari tengahnya sebelum memasukkan Zen Qi ke dalamnya. Meskipun dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membukanya, dia tetap harus mencobanya. Qi asli Li Kingshan mengalir ke dalam cincin seperti air, berputar mengelilingi cincin, dan mengalir kembali ke tubuh Li Kingshan. Tentu saja, cincin itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka, tetapi yang membuatnya tercengang adalah bahwa ki bawaan yang telah dia kembangkan dengan susah payah berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap mata. Itu tidak seperti kaligrafi pedang kursif, yang dapat dipulihkan setelah habis. Sebaliknya, dia kehilangan kultivasinya. Dia sekali lagi dengan paksa diusir dari ranah pertama metode pelatihan ki bawaan. Namun, ki sejati yang tersisa telah menjadi sangat murni, seperti sungai berlumpur yang berubah menjadi aliran jernih. Meskipun kuantitasnya menurun, kualitasnya meningkat pesat, dan kecepatan peredarannya juga meningkat. Selain itu, semakin tidak murni teruki seseorang, semakin sulit untuk membuat terobosan. Sangat mudah untuk terjebak pada kemacetan. Banyak praktisiki harus melakukan banyak upaya untuk membuat terobosan, seperti menempa besi, perlahan-lahan menyempurnakan ki sejati mereka. Namun cincin sumeru ini secara langsung memurnikan besi tidak murni menjadi baja halus. Dia tidak perlu menghabiskan waktu atau tenaga apapun. Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak praktisiki, dan bahkan para kultifator dari alam yang lebih tinggi. Li Qingshan tidak menyangka cincin sumeru memiliki fungsi selain penyimpanan. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Namun, Li Qingshan tersenyum pahit. Apakah mudah baginya untuk dengan susah payah mengolah sedikit truki? Dia tidak hanya harus dieksploitasi oleh Inti Yao, tetapi dia juga harus melalui penyempurnaan cincinnya. Itu hanya membunuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah melalui kerja keras selama puluhan tahun, hanya untuk dibebaskan dalam semalam. Li Qingshan menghela nafas berat. Dia tahu ini adalah pilihan yang tepat. Jika dia membuang lebih banyak waktu sekarang, dia bisa menghemat banyak waktu di masa depan. Kebanyakan orang tidak menyianyiakan waktunya untuk berkultivasi. Sebaliknya, mereka terjebak dalam kemacetan, tidak mampu maju lebih jauh. Sama seperti pelindungian, yang telah mencapai budidaya kitingkat kedua sejak lama, tetapi tidak dapat menembus ke tingkat ketiga apapun yang terjadi. Dia terjebak pada tahap ini selama bertahun-tahun. Meskipun dia ingin menyempurnakan dan menyempurnakan truki, dia sama sekali tidak berdaya. Kis sejati yang diubah dari kekuatan batin terlalu tidak murni. Li Qingshan memejamkan mata dan mulai berkultivasi lagi. Kali ini, dia tidak melepas cincinnya. Yan Song telah memilih muridnya dan siap berangkat. Namun, dia menunggu hingga larut malam dan masih tidak melihat Li Qingshan keluar. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Liu Hong berkata, Mungkinkah terjadi sesuatu? Namun, dia berpikir dalam hati, apakah pelindung Yan dengan sengaja memberi saya metode latihan Qi yang bermasalah untuk mendorong Li Qingshan ke dalam penyimpangan Qi? Yan Song mengerutkan kening. Dia juga tidak tahu kenapa. Jika bukan karena dia bisa mendengar nafas Li Qingshan yang sangat lambat dan stabil di ruang pelatihan, dia akan curiga bahwa Li Qingshan telah meninggal karena penyimpangan Qi. Berlatih Qi sama dengan melakukan hal lain. Ini tentang keseimbangan yang tepat antara bekerja dan istirahat. Ini bukan hanya tentang membuang-buang waktu. Kalau tidak, hal itu bukan hanya tidak ada gunanya, tapi bahkan berbahaya. Dia tidak mengingatkan Li Qingshan tentang hal ini, karena dia dapat memahaminya selama proses kultivasi. Seiring berjalannya waktu, efek dari berlatih Qi akan memburuk, dan pikirannya menjadi semakin lelah dan cemas. Selain itu, Qi yang sebenarnya diambil dari asal tubuh, sehingga perlu diisi ulang melalui makanan dan minuman. Kalau tidak, ibarat air tanpa sumber, pohon tanpa akar. Li Qingshan memang pernah mengalami masalah ini, tetapi dia beralih berlatih metode penindasan laut dari penyuruh. Penyuruh tenggelam ke kedalaman laut dan tertidur selama seribu tahun, tetapi ia terus-menerus menghirup dan menghembuskan Qi spiritual dunia. Bagi Li Qingshan, bermeditasi bukanlah sesuatu yang membuatnya lelah. Sebaliknya, lebih seperti tidur dan istirahat. Dengan sekilas inspirasi, dia mulai berlatih metode latihan Qi bawaan lagi. Pada awalnya, ini sangat sulit. Dia akan keluar dari kondisi meditasinya dengan sedikit kecerobohan, dan budidaya metode penindasan laut penyuruh terhenti. Namun, secara bertahap, dia memahami triknya, mengubah metode penindasan laut penyuruh menjadi sebuah naluri. Rasanya seperti bernapas terus-menerus bahkan ketika dia sedang tidur. Ini bukan karena Li Qingshan pintar, tetapi karena kemampuannya terlalu mendalam. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Setelah itu, dia akan berlatih metode latihan Qi bawaan dalam keadaan seperti mimpi. Dua kemampuan yang dimiliki Daemon dan manusia beredar ke seluruh tubuhnya pada saat yang bersamaan. Li Qingshan menemukan bahwa dalam kondisi ini, Inti Daemon tidak serakah terhadap Qi sejati seperti sebelumnya. Ini bisa memberinya lebih banyak hasil kerja kerasnya. Dalam kondisi ini, kecepatan kultifasi metode latihan Qi bawaannya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan betapa kuatnya tubuhnya, tidak makan atau minum selama beberapa hari bukanlah apa-apa baginya. Selama tiga hari tiga malam penuh, Li Qingshan tidak tidur atau istirahat. Dia tidak makan atau minum. Dia benar-benar tenggelam dalam budidaya. Akhirnya dia membuka matanya lagi. Dia dengan paksa mengembalikan metode latihan Qi bawaan ke lapisan pertama. Dia menghela nafas panjang. Dia merasa sangat lapar, jadi dia mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan menuangkan trukinya yang sangat murni ke dalamnya. Sebelum Qi sejatinya habis, salah satu pukulannya menyala, dan seberkas pedang Qi ditembakkan. Baru saja, sepertinya dia baru saja melemparkan kayu basah ke dalam tungku. Sangat sulit baginya untuk menyalakan api, tapi yang dia gunakan saat ini adalah arang bermutu tinggi. Itu mudah tersulut, memberinya panas dalam jumlah besar. Kedua murid Iron Fist yang berjaga di luar pintu tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka saling memandang dan berkata, tidakkah kamu merasa sedikit kedinginan? Li Qingshan menyingkirkan kaligrafi pedang kursif dan melepas cincin spasialnya, menggantungkannya lagi di dadanya. Dia kemudian berdiri dan membuka pintu. Sinar matahari menyilaukan. Pahlawan muda Li, kamu akhirnya keluar. Salah satu murid Iron Fist berkata sementara yang lain bergegas menyampaikan pesan tersebut. Tidak lama kemudian, Yan Song dan Liu Hong bergegas mendekat. Liu Hong berkata, Kingshan, kamu akhirnya keluar. Saya pikir sesuatu terjadi pada Anda dan ingin menerobos beberapa kali. Li Qingshan tersenyum dan berkata, maaf, teknik yang diberikan pelindung yang kepadaku terlalu mendalam. Aku terlalu asyik memahaminya hingga lupa waktu. Pelindung yang berkata, apakah Anda benar-benar menyempurnakan Ki? Anda berada di lapisan apa? Li Qingshan berkata, saya baru saja mencapai lapisan pertama. Yan Song berkata, itu tidak lambat. Tapi itu jelas tidak cepat. Lapisan pertama dari pelatihan Ki bawaan adalah yang paling mudah. Dia secara pribadi melihat seorang anak berbakat menguasai lapisan pertama dalam empat jam. Tentu saja, Li Qingshan tidak bisa dianggap cepat. Namun belum pernah terjadi penggunaan tiga hari untuk pertama kalinya untuk memurnikan Ki. Li Qingshan berkata, saya sudah membuat semua orang menunggu lama. Bisakah kita berangkat sekarang? Liu Hong mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Li Qingshan awalnya di sini untuk menagih hutang. Li Qingshan berkata, pemimpin sekte Liu, kamu meremehkanku. Pelindung Yan sangat murah hati, aku bukan orang yang pelit. Jangan menyebut uang lagi. Dia tidak pernah ingin berhutang apapun kepada siapapun dalam hidupnya. Hanya ketika dia merasa tidak berhutang pada siapapun barulah dia bisa merasa nyaman. Meskipun pelatihan Ki bawaan bukanlah kumpulan kemampuan yang mengesankan, itu sangat penting baginya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya secepat mungkin. Liu Hong bersuka cita dalam hati. Dia jelas tidak bisa membuat Yan Song menyerahkan uang yang dia berikan padanya. Ini adalah tabungan pensiunnya. Yan Song juga mengaguminya. Dia tidak menganggap serius 10 ribu tael perak saat dia mengobrol. Jika dia adalah tuan muda dari klan kaya, itu bukan apa-apa, tapi pemuda dari pegunungan seperti dia sangatlah jarang. Anak ini lahir dengan pembawaan yang luar biasa. Tidak mengherankan jika orang-orang akan menghargainya. Hanya setelah beberapa kali penolakan, Li Qingshan menerima 2 ribu tael perak sebagai biaya perjalanannya. Ketika Li Qingshan tiba di luar sekolah Iron Fish, dia melihat sekolah Iron Fish yang selama ini sepikini dipenuhi dengan hirup pikuk gong, genderang, dan petasan. Bahkan ada kelompok penari naga dan singa, mengelilingi sekolah Iron Fish. Tentu saja, itu bukan untuk mengirim Li Qingshan pergi. Empat anak dengan mata memerah dilahirkan di hadapan Yan Song. Mereka adalah anak-anak yang terpilih. Mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota kecil Qingyang ini dan memasuki dunia yang lebih luas, namun pada saat yang sama, mereka harus meninggalkan rumah dan menjauhkan diri dari keluarga. Li Qingshan menyaksikan dari satu sisi dengan tangan disilangkan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. Berbalik, dia melihat kepala desa Li dan penjaga Liu juga berada di tengah kerumunan. Di samping mereka ada dua bersaudara, Liu dan Li Bao, dengan beberapa penduduk desa Keracing Oaks di belakang mereka. 108. Li Qingshan berkata, Apakah kamu datang untuk mengantar Li Long? Pengurus Liu berkata, Kak kami juga datang untuk mengantarmu pergi. Er Qingshan, kamu sudah benar-benar dewasa. Jangan mengingat apa yang terjadi saat itu. Li Qingshan saat ini telah menjadi sosok yang tidak terjangkau di matanya. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Penduduk desa lainnya berkumpul untuk memberi selamat padanya. Mereka semua membawa produk lokal dan menyodorkannya ke tangan Li Qingshan. Li Qingshan melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini dan menghela nafas secara emosional. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Desa Keraching Oaks yang selalu ingin dia tinggalkan sejak dia masih muda tiba-tiba muncul di hadapannya dengan sangat jelas. Setiap rumah, setiap helai rumput terlihat jelas di benaknya. Sumur dalam yang telah menjebaknya selama lebih dari satu dekade, lumpur dan lumut yang selalu ingin ia lompati, lumpur dan lumut yang sudah bosan, semuanya menjadi familiar pada saat itu. Kepala desa Li memeluk Li Long dan menangis. Adegan itu berisik dan kacau, tetapi ketika sampai di telinga Li Qingshan, tiba-tiba menjadi sunyi. Li Qingshan bahkan menemukan kakak laki-laki Li dan kakak Ipar Li di tengah kerumunan. Mereka meringkuk, bersembunyi dari para bangsawan di kota. Mereka memandang Li Qingshan, seolah ingin naik, tetapi mereka juga takut. Saat itu, mereka diliputi penyesalan. Jika mereka tidak berselisih dengan Li Erlang, siapa yang tahu seberapa besar kejayaan yang bisa mereka nikmati saat ini. Ketika mereka melihat Li Qingshan menatap mereka, mata mereka bersinar dengan cahaya harapan. Namun, Li Qingshan segera membuang muka. Apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bukannya mereka tidak bisa melepaskannya, tapi mereka sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa menjadi keluarganya lebih besar kemungkinannya untuk meninggal karena kekerasan dibandingkan menjadi kaya dan berkuasa. Dengan perintah Yan Song, semua orang pindah ke samping. Sebuah kereta besar dengan dua kuda dikendarai. Setiap kuda sangat bersemangat. Li Qingshan, pelindung Yan, Li Long, dan keempat anak itu menaiki kereta bersama. Gerbong itu bergerak perlahan hingga berhenti di depan kantor pemerintah daerah. Ye Dacuan dan penasihatnya dengan senang hati menaiki kereta. Dengan perlindungan para ahli ini, tidak akan ada bahaya apapun di jalan. Ketika Li Qingshan melihat benda itu di tangan Ye Dacuan, matanya berbinar. Busur pemecah batu. Dia telah meninggalkan haluan di halaman kota Qingyang. Setelah dia kembali, dia pergi untuk melihatnya. Halamannya sudah dibersihkan, dan ada penghuni baru yang pindah. Jelas, dia tidak tahu kemana perginya busur pemecah batu. Dia juga tidak mencoba mencarinya, jadi dia tidak pernah mengira itu akan berakhir di tangan Ye Dacuan. Dia menarik tali busur dengan ringan dengan jari telunjuknya. Dengan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah baginya untuk menembakkan seratus anak panah secara berurutan. Di sebuah pavilion yang berjarak lima kilometer dari kota, Li Qingshan sekali lagi bertemu dengan pemilik busur pemecah batu. Huang Binghu berkata, Selamat, Qingshan. Kekuatanmu meningkat lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat kekuatan pemuda ini. Namun, dia mendapat banyak informasi. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Master Siantian secara langsung adalah Master Siantian lainnya. Dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan di masa lalu, dan itu hanya membutuhkan waktu beberapa bulan. Li Qingshan tersenyum. Kepala pemburu, kamu tidak menyianyiakan waktumu. Dia tahu bahwa Huang Binghu sudah sangat dekat dengan level Master kelas 1 saat ini. Setelah meminum beberapa cangkir anggur perpisahan, dia berangkat lagi. Akhirnya, dia benar-benar meninggalkan kota Qingyang, tidak lagi terlihat. Li Qingshan berpikir dalam hati, selamat tinggal, pulang. Dia sudah mengerti bahwa apakah dia akan mati dalam debu atau naik ke surga, dia tidak akan pernah kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, kemanapun dia pergi akan menjadi rumahnya. Dia melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Setelah melakukan perjalanan di pegunungan selama tiga hari, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Dataran luas terbentang di depan mata Li Qingshan. Ladang gandum emas terbentang sejauh mata memandang, menimbulkan gelombang gandum di tiup angin musim panas. Desa-desa dan kota-kota menghiasi landscape tersebut, dengan asap mengepul dari cerobong asapnya. Berbeda sekali dengan desa Kera Ching Oaks. Yan Song berkata, kami telah meninggalkan wilayah kota Qingyang sekarang. Dalam tiga atau lima hari lagi, kami akan tiba di penyeberangan feri, dan kemudian kami dapat berganti perahu dan melakukan perjalanan langsung ke kota Jiaping atau bahkan prefektur Clear River. Li Qingshan mengeluarkan peta yang diberikan Gu Yanying padanya. Sambil berpikir, setitik cahaya menyala. Penyeberangan feri hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari sini. Yan Song berkata dengan terkejut, peta mental, dan peta mental provinsi hijau. Itu cukup berharga. Qingshan, dari mana kamu mendapatkannya? Secara umum, semakin besar wilayah yang dicakup oleh peta, maka akan semakin kasar, dan semakin kecil petanya, maka akan semakin detail. Namun, peta mental mampu mencakup 10 ribu Li dan juga sangat detail. Meskipun itu hanya alat spiritual tingkat rendah, itu masih sangat berharga, apalagi peta mental yang mencakup seluruh provinsi Qing. Li Qingshan tiba-tiba berkata, Pelindung Yan, Tuan Ye, mari kita berpisah di sini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang Jianghu dan dunia ini dari mereka berdua. Paling tidak, itu adalah informasi yang mereka ketahui, jadi dia tidak lagi bingung ketika dia keluar. Ye Dacuan berkata, Apa? Kamu tidak ikut dengan kami? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Aku berencana bepergian sendirian. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menungguku selama tiga hari. Alasan mengapa dia memilih untuk berangkat bersama mereka mungkin karena semacam rasa takut. Seseorang yang tidak meninggalkan desa selama lebih dari satu dekade tiba-tiba harus pergi ke dunia luar, ke kota yang disebut-sebut sebagai kota besar. Dia akan selalu merasa sedikit takut, bahkan mengandalkan dua orang yang bahkan tidak sekuat dia, hanya agar mereka bisa saling menjaga satu sama lain sepanjang jalan. Semua orang ingin menjelajahi dunia. Mereka semua menginginkan kebebasan. Namun, ketika dunia kebebasan yang luas benar-benar muncul di hadapan mereka, semua orang akan merasa takut dan bingung harus berbuat apa. Li Qingshan pun tidak berbeda. Tapi sekarang, sudah waktunya membuang emosi tersebut. Ketika dia meninggalkan pegunungan yang tumpang tindih dan melihat kedataran luas, ladang gandum emas yang mempesona, sungai yang mengalir jernih, dan tulisan tangan samar di peta terpantul di depan matanya. Itu sangat indah dan jelas, tapi jejak kakinya bahkan belum menutupi sepersepuluh ribu peta. Beberapa dari mereka saling memandang, tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Tiba-tiba, mereka mendengar Li Qingshan merentangkan tangannya dan berkata ke dataran luas, saya ingin melakukan perjalanan melalui lima danau dan empat lautan, sembilan provinsi di dunia. Saya ingin mencicipi semua makanan lezat di dunia, minum semuanya. Anggur terbaik di dunia, kembangkan kekuatan magis paling ganas, lawan musuh terkuat, tidur dengan wanita tercantuk. Dunia, aku datang, hahaha. Suaranya berubah dari rendah ke tinggi, tawannya seperti guntur. Apa yang dia katakan adalah pernyataan yang agak konyol. Apakah itu konyol? Mungkin. Banteng yang mendengarnya mengucapkan kata-kata konyol tersebut sudah tidak ada lagi di sini, namun ia juga tidak perlu bertanya kepada siapapun, bisakah mimpiku menjadi kenyataan. Dia tidak membutuhkan jawaban orang lain. Dia tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Tentu saja, dia juga tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Jawabannya sudah ada di hatinya. Setelah sepakat untuk bertemu lagi di kota Jiaping, orang-orang di lereng bukit menyaksikan sosok jangkung itu pergi. Mereka menyaksikan saat dia melebur ke dataran emas. Dia berguling-guling di ladang gandum seperti anak besar, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Awalnya, itu adalah tindakan yang agak kekanak-kanakan dan menggelikan, tapi mereka semua memikirkan beberapa kalimat di saat yang sama, seekor naga berenang melintasi lautan, seekor harimau memasuki pegunungan. Li Qingshan tidak mengikuti jalan utama. Sebaliknya, dia berlari melintasi hutan belantara dan segera tiba di sebuah titik kecil di peta. Itu adalah kota yang jauh lebih makmur daripada kota Qingyang. Mereka tidak menyianyiakan usaha apapun untuk mengingat namanya. Sebaliknya, mereka langsung bergegas ke restoran terbesar di kota itu, memesan meja dengan pemandangan terbaik dan memesan jamuan makan terbaik. Setiap hidangan adalah spesialisasi daerah tersebut. Bukan saja dia belum pernah makan banyak sebelumnya, tapi dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setiap botol alkohol berumur 20 tahun. Meski tidak sebagus alkohol spiritual, namun tetap memiliki cita rasa tersendiri. Manager melihat bahwa dia adalah pelanggan utama dan secara pribadi menerimanya. Setelah minum beberapa cangkir bersamanya, dia tiba-tiba tersenyum. Minum sendirian itu tidak berasa. Tuan muda, apakah Anda ingin ditemani beberapa wanita cantik? Dia memperlakukan Li Qingshan sebagai orang sampah yang berhasil melarikan diri dari klannya setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Li Qingshan terkejut pada awalnya sebelum tersenyum. Ya, kenapa tidak? Aku punya banyak uang. Dia seperti orang kaya baru yang paling vulgar. Dia ingin bekerja keras dalam kultivasi dan menjelajah melampaui sembilan surga, tetapi dia tidak berencana menjadi Big Super Tapa. Dia telah bersumpah untuk menikahi wanita seperti Gu Yan Ying, tetapi sebelum dia benar-benar bersumpah untuk menikahi seorang wanita, dia tidak berencana menjadi seorang Big Super Tapa. Hidup di dunia ini bukanlah hal yang menyakitkan, atau dia lebih baik mati. Mimpi-mimpi jauh ini menanam benih harapan di hatinya, bukan malah menyiksa dirinya sendiri. Hasilnya, lebih dari selusin wanita berpakaian cantik dengan riasan tebal duduk di sampingnya dan mengobrol dengannya sambil terkikik. Mereka terus-menerus memanggilnya dengan sebutan, Tuan, dan Tuan Muda. Beberapa dari mereka bahkan dengan berani mengulurkan tangan ke dadanya. Pada awalnya, Li Qingshan merasa agak tidak nyaman saat dia diejek oleh beberapa wanita di rumah bordil, tapi dia segera santai. Dia memeluk mereka tanpa peduli sambil tersenyum lebar. Namun, tatapannya tetap sejernih air sepanjang waktu, seperti anak kecil yang memainkan permainan yang sangat baru. Namun, anak-anak mudah merasa bosan. Dia tidak benar-benar berencana melakukan apapun. Bukan karena dia tidak menyukai wanita-wanita di rumah bordil ini, tetapi setelah melihat Gu Yanying dan Suanyu, yang merupakan wanita cantik yang tiada taraf, mudah baginya untuk bosan dengan permainan semacam ini. Dia tidak mengerti di masa lalu, tapi sekarang dia tahu apa artinya, melihat ke belakang dan tersenyum memikat seratus wanita, dan semua wanita di enam istana tidak berwarna. Bang! Tiba-tiba, seseorang membanting pintu hingga terbuka dan berteriak, pelankan suaramu. Itu adalah seorang tuan muda yang mengenakan pakaian mewah, membawa pedang berharga, dan mengenakan mahkota di kepalanya. Dia berteriak pada Li Qingshan. Seperti kata pepatah, tiga wanita sedang bermain-main. Tidak dapat dipungkiri bahwa meja tempat mereka minum anggur akan sangat bising. Di belakang tuan muda ini berdiri seorang wanita cantik. Dia memandang Li Qingshan dengan jijik. Li Qingshan meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan mengeluarkan suara, set, yang panjang. Lalu, dia menguap dan berdiri. Dia dengan santai mengeluarkan uang kertas di tubuhnya dan meletakkannya di atas meja. Sekelompok wanita rumah bordil segera mengabaikannya dan berebut uang kertas. Li Qingshan berjalan ke sisi tuan muda dan mengukurnya. Tuan muda itu meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Meskipun dia sombong, dia berhak untuk menjadi sombong. Li Qingshan dapat melihat bahwa dia sudah menjadi ahli conate. Tidak, dia harus menjadi praktisiki yang berbakat. Wanita di belakangnya juga sama. Kedua praktisiki secara alami memiliki hak untuk menjadi sombong. Di mata mereka, Li Qingshan hanyalah anak hedonis biasa dari orang tua kaya. Bukan masalah besar bagi mereka untuk membunuhnya dengan satu serangan pedang. 109. Li Qingshan berkata, tolong beri jalan. Setelah itu, dia melewati tuan muda itu dan menatap tajam ke arah cendikiawan itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia cantik. Di kehidupan masa lalunya, dia mungkin bahkan tidak akan mampu membuat senyuman cantik meskipun dia menggunakan semua yang dia punya. Namun, targetnya kini jauh lebih tinggi. Ola Suci adalah kegembiraan kecil yang dia impikan. Dia berjalan melewatinya dan menghirup aromanya. Mimpi membuat orang bahagia. Wanita itu semakin mengerutkan keningnya. Mungkin karena pemerah pipi Li Qingshan, atau karena tatapan mata Li Qingshan yang tak kenal takut. Mungkin gelengan kepala terakhirnya yang paling membuatnya marah. Tuan muda baru saja hendak menghunus pedangnya, tetapi wanita itu menggelengkan kepalanya dan membiarkan Li Qingshan turun. Penghinaan memenuhi matanya. Li Qingshan tidak langsung melompat dan melawan seperti kucing yang ekornya diinjak, meskipun dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia menyadari bahwa selama dia bisa menahan diri sejenak, dia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Tentu saja dia tidak marah. Namun, orang yang menghindari masalah kini ingin mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia berjalan ke bawah dan melepaskan pemerah pipinya. Dia ingin mengalaminya. Sekarang setelah dia mengalaminya, dia tidak peduli sama sekali. Dia mengetuk toples itu di pinggangnya. En kecil, ayo kita bunuh beberapa orang jahat. Alasan mengapa dia memilih berpisah dengan pelindung Yan dan yang lainnya tidak sesederhana minum dengan wanita. Guqi itu berdebar sebagai tanggapan. Li Qingshan terkikik dan melangkah pergi, berjalan menuju gang yang gelap. Hanya ketika dia memasuki kegelapan barulah dia merasakan tatapan di belakangnya menghilang sepenuhnya. Rongzi, apakah ada masalah? Pelajar bernama Rongzi berkata, saya melihat langkahnya mantap. Sepertinya dia pernah berlatih seni bela diri sebelumnya. Paling-paling itu hanya seni bela diri eksternal. Jika kamu tidak menghentikanku, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan jika kita membunuhnya, kita hanya akan mengotori tangan kita. Apakah itu perlu? Ayo cepat makan dan cepat besok agar kita bisa sampai ke kota Jiaping secepatnya. 7 Asteris Ya, jarang sekali pengawal elang merekrut penjaga baru. Kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mata pria itu menyala-nyala karena gairah. Selama dia bergabung dengan pengawal Hawk Wolf, dia akan mampu memisahkan dirinya sepenuhnya dari Jianghu dan melampaui segalanya. Tidak ada yang bisa menahan godaan, jadi dia semakin bertekad untuk mendapatkan posisi ini. Saya khawatir ini tidak akan sesederhana itu. Kali ini, semua ahli dalam jarak 500 km dari kota Jiaping akan tertarik. Bahkan akan ada ahli di lapisan ketiga atau keempat dari pemurnian Qi yang muncul. Namun, jumlah tempat terbatas, jadi akan terjadi banyak pertarungan. Jangan khawatir. Dengan jimat-jimat itu sebagai kartu as kita, meski kita bertemu seorang ahli, kita masih bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pria itu penuh percaya diri dan dengan cepat menyingkirkan Li Qingshan. Ya, Li Qingshan hanyalah anak kecil. Namun, tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar jelas di telinga Li Qingshan. Pendengarannya telah mencapai tingkat Daemon sejak lama. Selama dia memperhatikan, dia bisa dengan jelas mendengar suara-suara dari jarak 5 km. Penjaga Hawkuol sebenarnya sudah mulai merekrut orang. Mungkin itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh kematian Fengshan. Bahkan mungkin Wang Pusi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu bertahan hidup dan benar-benar mengisi tempatnya. Mengenai apakah penampilannya akan mengecewakan orang-orang ini, dia jelas tidak peduli. Dia juga tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya saat ini. Itu karena beberapa sosok kulit hitam telah menghalanginya di gang. Mereka berkumpul di sekelilingnya dengan ekspresi jelek. Kota kecil itu cukup makmur, tetapi tidak banyak orang luar, dan bahkan lebih sedikit orang yang terkenal seperti Li Qingshan. Kabar tentang seorang remaja di masa remajanya yang membawa uang dalam jumlah besar menyebar dengan sangat cepat, namun sebenarnya dia cukup berani untuk memasuki dunia kegelapan ini. Jika mereka tidak merampoknya, itu tidak bisa dibenarkan. Li Qingshan berkata dengan lembut, kamu cukup beruntung. Dia mengetuk toples itu. Waktunya makan. Serahkan uangnya. Salah satu dari mereka menghunus belati yang menghilap, tapi yang dia terima sebagai tanggapannya adalah api darah pembakaran mayat yang lebih terang. Pada dasarnya tidak ada suara sama sekali. Nyala api menelan orang-orang, dan daging serta darah mereka berubah menjadi energi murni, menyatu dengan nyala api. Sebuah lentera menerangi kegelapan, menerangi warung pangsit yang dijaga oleh seorang lelaki tua. Meskipun tidak ada bisnis, hanya ngengat yang masih ada, namun masih berhasil bertahan dengan susah payah. Seorang pemuda melangkah mendekat dan berseru, Tuan, tolong beri saya semangkuk pangsit. Baiklah, orang tua itu mulai bergerak cepat, dan pangsitnya segera melayang di air jernih. Ini sudah larut malam, jadi kenapa kamu tidak istirahat saja? Di usiamu sekarang, sudah waktunya kamu menikmati masa tuamu. Li Qingshan mulai mengobrol dengan santai. Orang tua itu menghela nafas dan mengerutu. Itu semua karena anak-anaknya tidak berbakti, dan dia serta istrinya tidak punya tujuan hidup. Ini adalah hal yang paling umum dan paling menyedihkan di dunia. Li Qingshan duduk di dekat kios dan memakan pangsit sambil menghibur lelaki tua itu sambil tersenyum. Duduk sendirian di sudut gelap dan menyantap makanan paling sederhana, menghadapi seorang lelaki tua yang telah melalui banyak kesulitan, sebenarnya terasa jauh lebih baik daripada minum wine. Aneh sekali. Saudaraku, kamu bukan penduduk setempat, jadi aku akan memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kamu kembali ke penginapan setelah selesai makan. Di sini tidak damai pada malam hari. Li Qingshan berkata, mungkinkah ada orang jahat di sini. Kemudian dia mendengar lebih banyak keluhan dan keluhan. Tidak ada kekurangan hal-hal seperti itu dimanapun. Ada rumah pelacuran yang memaksa perempuan menjadi pelacur, pedagang tidak bermoral yang memberikan pinjaman riba, dan geng yang menindas kaum lemah. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang dan mengingat semuanya. Dia dengan santai menanyakan nama dan alamat orang-orang ini. Setelah makan empat atau lima mangkuk pangsit, Li Qingshan meninggalkan semua uang yang baru saja diperolehnya dari para pencuri dan bangkit untuk pergi. Ini terlalu banyak. Orang tua itu kaget. Dia mengangkat kepalanya, tapi tidak ada jejak Li Qingshan. Hembusan angin malam bertiup, dan dia teringat akan cerita setan dan hantu yang pernah dia dengar sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengemasi kiosnya sekarang. Malam ini, ada setan dan hantu yang datang ke depan pintu rumahnya untuk membantu yang lemah dan menyingkirkan kejahatan. Tidak ada sihir jahat di dunia ini, yang ada hanya orang jahat. Jika dia membunuh semua orang jahat di dunia, itu akan menjadi suatu kebajikan yang besar. Sebelum matahari terbit, Li Qingshan telah meninggalkan kota kecil itu. Di hutan belantara, dia berlatih tinju sapi iblis dengan kekuatan besar. Tadi malam, dia membunuh lebih dari sepuluh orang berturut-turut. Dadanya bebas dan jernih, dan tinjunya seperti menabuh genderang, menerobos udara. Xiao An menyaring esensi darah lebih dari selusin orang di satu sisi. Api darah pembakaran mayat melonjak di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk, seperti binatang buas atau ular berbisa. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk alas teratai, mengangkatnya. Dia membubung melintasi hutan belantara, terkadang naik dan terkadang turun. Dia sangat mengesankan. Kemanapun dia lewat, rerumputan yang subur akan langsung layu dan mati, meninggalkan jejak kematian di tanah. Jika Little N ingin membunuh praktisi kilapis kedua seperti Yan Song, itu akan sangat mudah. Li Qingshan merasakan kekaguman sekaligus kekaguman. Saat ini, kekuatannya hanya lebih besar dari Little N, tapi dia juga tidak bisa terbang. Namun, Little N masih jauh dari level di mana dia bisa mengondensasi kembali daging dan darahnya. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sangatlah kuat, tetapi sulit untuk dipraktikan. Untuk itu diperlukan lebih banyak pengorbanan darah. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengumpulkan kekayaan dari pembantaian tadi malam, kekayaan Li Qingshan masih dengan mudah mencapai beberapa puluh ribu tael. Jika orang-orang itu adalah serigala yang memakan domba, maka dia adalah seekor harimau yang memakan serigala. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa bagi praktisiki, mata uang dunia manusia tidak lagi berarti, karena mereka memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Akibatnya, bahkan melalui metode penjarahan yang paling dasar sekalipun, mereka dapat dengan mudah memperoleh kekayaan yang tidak akan pernah bisa diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Bagi praktisiki, harta karun sebenarnya adalah pil dan batu spiritual yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Namun, jelas sekali bahwa sumber daya ini berada di tangan organisasi-organisasi yang berkuasa. Orang biasa mungkin tidak akan pernah mendengarnya sepanjang hidup mereka. Jika dia ingin melakukan kontak dengan hal-hal ini, bergabung dengan penjaga Hawke Wolf adalah pilihan terbaik. Dia memanggil Little N dan berangkat sekali lagi. Terlepas siang atau malam, dia bepergian kapanpun dia mau dan berhenti kapanpun dia mau. Dia menghancurkan dua atau tiga sarang bandit di sepanjang jalan. Setelah tiga hari, dia akhirnya sampai di depan sungai besar dan berhenti. Sungai ini adalah sungai Clear, yang juga merupakan asal mula prefektur Clear River. Itu membentang beberapa ribu kilometer, mencapai sampai ke kota Clear River. Permukaan sungai membentang lebih dari 10 kilometer. Bahkan jika kedua kehidupannya digabungkan, dia belum pernah melihat sungai seperti ini sebelumnya. Saat dia menatap riak besar itu, pikirannya langsung melebar. Li Qingshan tiba di kota besar di tepi sungai. Itu disebut kota Siacuan, awalnya dikembangkan dari penyeberangan feri. Meski hanya sebuah kota, kota ini bahkan lebih ramai daripada kota Qingyang. Saat ia menunggang kuda, ia melihat jalanan dipenuhi orang, ramai dengan aktivitas. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jika dia membunuh semua orang ini, apakah dia bisa memurnikan darah dan daging Little N dengan segera? Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Bukankah itu akan membuatnya menjadi seorang maniak pembunuh? Ada banyak sekali perahu di tepi sungai, dan orang-orang datang dan pergi dari dermaga. Itu sangat sibuk. Jelas ada banyak kapal penumpang yang menuju ke selatan juga. Li Qingshan benar-benar melihat perahu naga besar yang tingginya beberapa lantai. Perahu itu didekorasi dengan mewah, seperti restoran mewah yang mengapum di atas air. Dia segera menepis pemikiran untuk menyewa perahu kecil dan menaiki perahu naga besar. Kamar-kamar di lantai tertinggi perahu naga memiliki pemandangan terbaik, sekaligus termahal. Harganya sebenarnya beberapa ribu tael perak. Li Qingshan jelas tidak kekurangan perak. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas perak, dan penjaga itu segera tersenyum lebar. Dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk membawanya ke kamar di lantai paling atas. Sebelum dia pergi, dia bahkan memberi isyarat kepadanya dengan cara yang agak ambigu bahwa dia bisa menelponnya jika dia membutuhkan sesuatu. Ruangan itu sangat luas, sekalipun bisa menampung beberapa puluh orang, mungkin tidak akan ramai. Dekorasinya bahkan lebih mewah daripada penginapan terbaik yang pernah ditinggali Li Qingshan selama ini. Dia membuka jendela dan menghadap ke pelabuhan dan kota Siacuan. Dia bertanya-tanya kapan Yan Song dan yang lainnya akan tiba, tapi dia melihat dua orang yang dikenalnya di dermaga. Mereka adalah pria dan wanita yang ditemuinya di restoran tiga hari lalu. Apa, kamar di lantai paling atas sudah penuh? Kamu ingin kami tetap di bawah? Pria itu berkata dengan tidak senang. Pengurus berkata dengan nada gelisah, tidak ada jalan lain. Tuan muda, lantai dua juga sangat mewah, jadi silakan puas. Bagaimana mungkin orang yang bisa menghabiskan beberapa ribu tael perak untuk membeli perahu kekurangan uang? Bahkan jika Anda memberi mereka beberapa puluh ribu tael perak, mereka tidak akan mau kehilangan muka. Wanita itu berkata, kami tidak pernah mempunyai kebiasaan mencari nafkah dalam hidup kami. Penjaga, tolong pikirkan cara lain. Uang bukanlah masalah. Pria itu mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia melihat Li Qingshan. 110. Jadi, keduanya muncul di depan Li Qingshan lagi. Pria itu tidak membuang waktu dan melemparkan setumpuk uang kertas ke depan Li Qingshan. Ambil uangnya dan turun ke bawah. Li Qingshan menamparkan uang kertas itu ke tangan pria itu. Kamu harus bertanya pada orang lain. Wanita itu menghentikan pria yang hampir kehilangan kesabarannya dan memperkenalkan sambil tersenyum, saya Qian Rongzi, dan ini saudara laki-laki saya, Qian Rongming. Petik 2. Manager itu berseru dan menyela, mungkinkah kalian berdua berasal dari klan Qian Kota Angin Kuno? Kota Angin Kuno adalah kota yang cukup besar, dan dia adalah orang yang melakukan perjalanan keliling dunia dengan kapal. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang klan besar yang dapat mengembangkan praktisiki? Qian Rongming mendengus dengan arogan, sementara Qian Rongzi menganggup dengan sikap pendiam. Dia terus berkata kepada Li Qingshan, saya menyarankan Anda untuk menerimanya. Ketika kakak laki-laki saya marah, dia akan membunuh orang. Karena ia lahir di keluarga besar, ia harus memperhatikan penampilan keluarga besar. Dia tidak bisa kehilangan keanggunannya kapanpun. Dia lebih suka menaklukkan musuh tanpa berperang. Li Qingshan melipat tangannya dan berkata, Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri. Ini kedua kalinya seseorang menindasnya, jadi toleransinya terbatas. Ekspresi Qian Rongzi sedikit berubah. Dia berasal dari klan yang hebat, dan dia dilahirkan dengan bakat untuk melatih ki. Dia juga sangat cantik, dan dia memiliki reputasi sebagai kecantikan nomor satu di kota angin kuno. Dia bisa disebut putri surga yang bangga. Sejak dia masih muda, selama dia membuka mulut, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Terutama para lelaki bau itu, mereka bahkan lebih rela bekerja seperti sapi dan kuda untuknya. Tidak pernah ada saat di mana mereka ditolak. Dibandingkan dengan pengendalian diri di permukaan, kesombongan di tulangnya jauh lebih kuat dibandingkan kakaknya, Qian Rongming. Dia berkata dengan dingin, Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena minum-minuman beralkohol. Saya selalu suka minum, saya bersedia mencobanya meskipun itu bersulang atau kalah. Li Qingxian menatap wajahnya dengan serius, memperhatikan bagaimana ekspresi seorang wanita muda berubah, seolah-olah dia sedang menonton semacam pertunjukan ajaib. Qian Rongzi menarik nafas dalam-dalam dan mundur selangkah. Dia berkata dengan tenang, Kamu hanyalah orang Jianghu yang telah melatih beberapa keterampilan tubuh yang keras. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di depan seorang praktisiki. Orang bodoh seperti itu tidak diperlukan di dunia ini, jadi tidak ada salahnya membunuhnya. Kurung tutup petik 2. Qian Rongming tertawa sinis saat dia berjalan ke depan. Manager itu menghela nafas dan bersiap meminta seseorang mengambil mayatnya. Tidaklah bijaksana untuk berbenturan dengan klan Qian secara langsung. Klan Qian dari kota angin kuno yang mana? Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria berusia tiga puluhan berjalan keluar ruangan. Dia tidak tinggi dan memiliki sepasang mata sipit di wajahnya yang kecoklatan. Dia memandang mereka dengan jijik. Apa yang kamu? Qian Rongming dengan marah melangkah maju, tapi dia ditarik kembali oleh Qian Rongsi. Dia menoleh dengan waspada, Bolehkah saya bertanya siapa anda? Maksudnya itu apa? Jantung Li Qingsan berdetak kencang. Praktisiki lainnya, dan ahli di tingkat ketiga. Pantas saja dia berani meremehkan pasangan kakak beradik yang hanya berada di level kedua ini. Ria berkulit gelap itu mencibir, hanya dengan kalian berdua, kalian sama sekali tidak bisa menjadi penjaga Hawku Wolf. Mengapa membuang waktu pergi ke kota Jiaping? Cepat turun dan pulang. Baru pada saat itulah Li Qingsan mengerti bahwa orang ini tidak membela dirinya. Dia datang untuk mendapatkan tempat terbatas di penjaga Hawku Wolf. Dia memahami niat kedua bersaudara itu, itulah sebabnya dia berbicara terlebih dahulu untuk memberikan pukulan pada lawannya. Qian Rongming dan Qian Rongsi saling pandang. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan, mereka masih memiliki peluang jika bekerja sama. Namun, mereka harus menggunakan jimat berharga mereka, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Tunggu saja, setelah ragu-ragu sejenak, mereka meninggalkan ancaman ganas sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak sekadar mengatakan hal itu kepada pria kurus itu. Mereka bahkan menatap tajam ke arah Li Qingshan. Li Qingshan berkata, terima kasih telah membantuku. Bolehkah aku menanyakan namamu, saudara? Nak, jangan berpikir kamu bisa main-main hanya karena kamu punya uang. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang tidak bisa kamu sakiti. Aku menyarankan kamu untuk segera turun. Pria itu berkata dengan dingin sebelum membanting pintu hingga tertutup. Li Qingshan mengangkat bahunya. Ini adalah perlakuan terhadap yang lemah. 7 Asteris Kapal bergerak perlahan, menerobos ombak di permukaan sungai yang landai dan mengalir ke hilir, menuju kota Jiaping. Hanya ada beberapa ruangan di lantai paling atas kapal. Semua pintu tertutup rapat. Hanya Li Qingshan yang mondar-mandir di geladak, mengagumi pemandangan terbuka di kedua tepi sungai. Itu terlalu berlebihan untuk dilihat oleh matanya, jadi dia segera mengesampingkan masalah just now. Kapal itu berlayar hingga larut malam. Li Qingshan saat ini sedang bermeditasi dan berlatih di kamarnya. Dia saat ini memiliki empat metode budidaya, tinju setan kerbau dengan kekuatan besar, tinju penempaan tulang setan harimau, metode penindasan laut penyuroh, dan dia saat ini berada di lapisan pertama. Yang pertama adalah kemampuan Daemon, jadi semakin jauh dia berkembang, semakin sulit untuk berlatih. Waktu yang dibutuhkan untuk berlatih juga meningkat secara eksponensial. Di sisi lain, metode latihan kibawaan berkembang jauh lebih cepat karena ini adalah metode kultivasi manusia dengan tingkat paling rendah. Untuk mendapatkan item di cincin sumeru, Li Qingshan telah mencurahkan banyak usaha untuk itu. Dengan tubuhnya yang kuat, kecepatan dia menyempurnakan vitalitas menjadi Ki juga mengejutkan. Setelah beberapa hari, dia sudah mendekati lapisan kedua. N kecil tidak melanjutkan latihan. Sebaliknya, dia berjongkok di sudut ruangan sambil membaca buku. Ada dua rak buku di ruangan itu. Isinya banyak buku rekreasi seperti puisi dan lagu, serta beberapa kitab suci Buddha yang umum. N kecil sedang membaca kitab suci Buddha. Meskipun biksu terkemuka yang telah mencapai pencerahan telah memasuki jalan setan, dan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa juga merupakan kemampuan dari jalan setan, itu pada dasarnya berevolusi dari Dharma Buddha, jadi dia jelas harus memperhatikan dan memahaminya. Dia, api merah darah di rongga matanya menyinari kata-kata di dalam buku. Pemandangan yang agak aneh. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Li Qingshan juga membuka matanya dan menatap ke pintu. Mereka berdua bisa merasakannya. Yang satu menggunakan indranya untuk makhluk hidup, sementara yang lain menggunakan kenam indranya yang sekuat dasmon. Sesosok tubuh diam-diam naik ke lantai tertinggi kapal naga dan tiba di luar pintu Li Qingshan. Niat membunuh memenuhi matanya. Qian Rongming yakin bahwa dia tidak mengeluarkan satu suara pun atau mengeluarkan sedikitpun auranya. Jelas, dia tidak mengkhawatirkan Li Qingshan. Sebaliknya, dia berjaga-jaga terhadap praktisiki di sebelahnya. Malam ini, yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Li Qingshan. Dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya bahwa dia seharusnya membunuhnya saat pertama kali mereka bertemu. Adapun praktisiki di sebelahnya, dia sudah mengambil keputusan. Dia pasti akan menggunakan kartu trufnya untuk memberinya pelajaran selama kompetisi dengan penjaga Hawku Wolf, atau tidak akan terlambat untuk membalas dendam setelah dia menjadi penjaga Hawku Wolf. Li Qingshan, jantung pria berkulit gelap itu berdetak kencang. Dia juga merasakan sesuatu, tapi dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Di matanya, Li Qingshan hanyalah sosok yang tidak penting, dan dia dengan bodohnya melawan seorang praktisiki. Dia bahkan tidak mendengarkan nasihatnya. Bahkan jika dia meninggal, dia pantas mendapatkannya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa menggunakan masalah ini untuk keuntungannya dan membunuh Kian Rongming saat dia sendirian. Orang-orang dari keluarga Kian di kota angin kuno seharusnya memiliki beberapa barang bagus. Setelah itu, dia akan turun ke bawah dan membunuh Kian Rongzi, yang akan meningkatkan peluang keberhasilannya. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia berdiri diam. Pintu terbuka sedikit, dan Kian Rongming masuk dengan cepat. Dia menatap Li Qingshan di tempat tidur dan mengangkat tangan kanannya. Mengedarkan Ki aslinya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Terdengar bunyi gedebuk, dan Kian Rongming tersenyum gembira. Apa yang membuatmu tersenyum? Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Kian Rongming terkejut. Otot-ototnya menegang, hendak melancarkan serangkaian serangan, namun tubuhnya kembali rileks. Dia menatap dadanya dengan tidak percaya. Ujung pedang telah menembus jantungnya. Dia berjuang untuk percaya bahwa dia telah disergap. Yang lebih mengerikan lagi, bahkan sekarang, dia belum merasakan keberadaan siapapun di belakangnya. Kecuali orang tersebut tidak bernapas atau jantungnya tidak berdetak, mereka tidak akan bernapas sama sekali. Setelah itu, dia berbalik dengan susah payah dan melihat pemandangan terakhir dalam hidupnya. Kerangka dengan pupil yang terbakar. Api darah pembakaran mayat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari api. Itu bukan karena Kian Rongming terlalu lemah atau ceroboh, tapi karena kekuatan Little N saat ini setidaknya berada di lapisan ketiga atau keempat. Di bawah tekanan kekuatan mutlak dan serangan diam-diam, akan aneh jika dia tidak membunuhnya dalam satu serangan. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut. Itu hanya perselisihan. Apakah kamu benar-benar harus sampai pada titik membunuhku? Apakah Anda terlalu sombong? Atau saya terlalu rendah hati? Li Qingshan sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Bukan karena dia takut akan masalah, tapi dia tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu. Mereka yang membunuh karena perbedaan pendapat hanyalah orang biasa. Jika Li Qingshan ingin membunuh, dia harus melakukannya dengan cara yang masuk akal. Namun, orang lain mungkin tidak berpikir demikian. Mungkin di mata mereka, semua makhluk hidup itu seperti semut. Tentu saja, mereka bisa menginjaknya kapanpun mereka mau. Dia dengan santai memeriksa rampasan perang, tetapi dia tidak menemukan jimat atau pil obat yang dia bayangkan. Sebaliknya, ia menemukan kantong brokat hitam. Kelihatannya agak familiar, tapi sudah usang dan kusam. Banyak kakinya yang patah. Itu benar-benar tidak cocok dengan tuan muda seperti Qian Rongming. Hati Li Qingshan tergerak. Dia menuangkan ki spiritual yang sedikit di tubuhnya ke dalam kantong brokat. Tiba-tiba, sebuah ruang misterius terbuka dalam kesadarannya. Dia sepertinya melihat sebuah kotak kecil virtual dengan segala macam benda di dalamnya. Tentu saja tidak ada kekurangan uang kertas perak, tetapi ada juga beberapa botol kecil dan beberapa jimat. Benda-benda di dalamnya muncul di tangannya. Li Qingshan sangat gembira. Jadi ini adalah kantong seratus harta karun yang legendaris. Dalam beberapa hari terakhir, dia bertanya kepada Yan Song tentang banyak pengetahuan umum praktisiki. Dia tahu bahwa cincin sumeru adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya yang benar-benar kuat. Ruang di dalamnya sangat luas. Adapun seberapa luasnya, dia hanya mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Jarang sekali praktisiki normal memiliki seratus kantong harta karun. Alasan mengapa dia menganggap kantong brokat ini familiar adalah karena dia pernah melihatnya di wang pusi dari wilayah Lang Merah. Namun, seratus kantong harta karun wang pusi jauh lebih indah dari yang ini. Agaknya, ruang penyimpanannya juga jauh lebih besar. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia tahu bahwa yang ada di tubuh Tian Rongming adalah barang standar di bawah standar. Ia bahkan tidak bisa menyimpan senjata yang lebih panjang. Namun, bahkan seratus kantong harta karun di bawah standar sangatlah langka. Paling tidak, Yan Song, seorang kultifator pada praktisiki tingkat kedua, tidak memilikinya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berasal dari klan keluarga, dia benar-benar punya bakat. Li Qingshan memeriksa barang-barang di kantong seratus harta karun. Di antara botol-botol itu, ada sebotol obat penyembuhan dan tiga botol pil konsentrasiki. Itu bukanlah pil inferior yang dimurnikan oleh orang-orang biasa di Jianghu, melainkan pil spiritual yang nyata. Tentu saja, dibandingkan dengan pil spiritual yang diberikan Suanyu kepadanya, pil tersebut sangat berbeda. Namun, itu adalah pil asli untuk praktisiki, dan itulah yang paling dibutuhkan Li Qingshan saat ini. Terima kasih.